Dalam dogma gereja katolik itu ada yang namanya ekstra eseliam eseli... Shalom Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan berjumpa lagi di channel kita ini Apa kabarnya kalian semua senang ya saudara Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini di gereja youtube Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara dimanapun berada Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna Dan tentunya juga diberikan rejeki yang berlimpah Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan malah bahaya Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua Untuk melihat berita Ataupun video yang menurut saya ini pantas untuk dibagikan Jadi buat teman-teman saudara-saudara yang lagi nyantai Sediakan kopi dan teh Kalau enggak cari gorengan ya Untuk menonton video ini Oke, tanpa berlama-lama Mari kita dengarkan video berikut ini Gantian dong ngomong, lo enak pake soundcard lo congor lo gede gak mau gantian Sekarang saya tanya saudara, saya tanya sama kamu Zuma Jawab, kalau disebut dengan menamaikan Jazira Arab Semua Jazira Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yemen dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi, Saudi Arabia saja tidak akur Kenapa? Jawab saya Menamaikan Arab Coba, jawab Zuma Jangan kabur Jawab Logika NT gampang banget ketebak, gampang banget kesekap, mendamaikan Enak aja Nabi lo disebut Raja Damai Kalau Raja Damai gak mungkin anda punya Jangan deh Biarin dia ngehina Yesus, biarin Biarin deh Dia ngehina Yesus, biarin Tapi kita gak usah ikutin pola dia Cuman congor aja bilang gue KO Gantian dong kalau ngomong Gimana gak mau saya mute Teman-teman saya bisa tertip loh ini loh Masa dia gak bisa tertip sih? Ya? Kamu ini Kita lanjut ya Mana ada Zuma? Masih ada Saya turunin dulu deh semuanya teman-teman Coach Charlie sebentar ya Supaya menghindari namanya narasi Saya bawa teman-teman Bentar ya Request aja gak apa-apa, request aja Saya tunggu Bentar Saya naikkan orang-orang Islam Satu persatu berarti Saya naikkan teman-teman Islam ya Whoever you are Saya naikkan Jumahmu yang KO Jumahmu yang KO Saya ini bilang KO Disuruh open camp berkali-kali Baru open camp Salam Salam Syarifah Hidayat Islam bukan? Syarifah Hidayat Kamu Islam bukan? Iya dijawab Malah kecenging Islam bukan? Bang Islam Oke Islam Oke Saya naikkan semua orang Islam ya Jumahwin Jumahwin Eh Saib lu gak malu Dan-dan lu kayak gitu Kenapa harus malu? Lu gak bisa dari diri lu sendiri ya? Kenapa gak malu BBB? Kenapa kesen selalu malu Jadi dirinya sendiri? Sekarang saya tanya BBB Lu kayak begitu Lu gak malu Sementara lu gak Kenapa cowok-cewek sama aja Nyerocos aja? Hmm Sabar Sabar Innallohanaasabirin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar Siapa dengan kalian ini? Hah? Legion Jadi gak sabar Sabar Hah? Aduh Malah jadi ini Sekarang saya tanya Kak BB Ini namanya apa? Jawab Ini namanya apa? Jawab Kak BB Silahkan Saya bertanya loh sama anda Ini namanya apa? Najis Gue kayak lu kayak begini Malu ganti dananan lu Ngata-ngatain Ini apa namanya? Ini apa? Gak malu ya? Gak malu Kayak begitu Yosef Gak malu Penyembah anak Yahudi Eh penyembah anak Yahudi Penyembah orang Yahudi Gak malu lu Gak malu kayak begitu Hah? Gua ajarin dulu cara lu malu Nyep Gua ajarin cara lu malu ya Astagfirullahaladzim Masya Allah uhti Hati-hati Itu kata kasar Boleh Kamu Islam Astagfirullahaladzim Masya Allah Mulut Islam sangat indah Monyet pengecut Hei oten pengecut Pengecut lu ya Semua orang kisah sendiri pengecut Penyembah anak Maria Yang keluar dari selangkangan Ini nih hasilnya kayak gini nih Gak malu Selalu saja Kristen seperti ini Gak pernah jadi dirinya sendiri Malu mestinya lu jing Kayak begini Lu dandantu alat Tuhan Lu anak Yahudi Penyembah Penyembah anak Lu kan penyembah anak Maria Orang Yahudi yang lu sembah Liatin Liatin Joget-joget malu kayak gini nih Joget-joget malu kayak gini nih Ketawa-ketawa Kering Itulah Kristen Gak malu menjadi diri sendiri Selalu saja Mengikuti orang-orang Islam Menyebut Sekarang saya tanya Kalau ini milik orang Islam Jawab langsung Bu Baby Namanya apa? Jawab Namanya apa? Saya gas anda Jawab namanya apa? Malu-maluin anda jadi orang Islam Makanya lu selalu diludahin Namanya apa? Jawab langsung Lu jangan punya congor aja Bacot lu gede Otak lu kosong Namanya apa ini? Jangan Jangan mute monyet Jangan mute gue Masya Allah Saya lagi ngomong sama Siapa itu tadi? Legion Kenapa? Panas Iya Panas Iya Panas Panas Iya Panas Iya Panas ya Panas ya Panas ya Panas ya Hmm Panas 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 Distanya namanya apa? Bang Badrul Coba saya minta tolong sebentar naik Bang Badrul Kita lanjut ya Kita lanjut naikin teman-teman Islam Pada panas ternyata Salam Salam Indah Hania Shakira Islam atau Kristen? Islam bang Islam Silahkan apa yang mau saudara lakukan disini Tadi kan Bang Zuma bilang ini Bang Yesus jadi RT aja gak pernah kok bilang jadi raja Kapan jadi rajanya? Oh Yesus gak pernah jadi raja Baca dalam Injil Jangan di-perdangan di-preming Ini Lebih Muhammad jadi RT Yesus jadi RT aja gak pernah Kalau dibilang jadi raja Pengertian RT itu apa sih? Kamu Bilang kalau orang ngomong tuh juga mikir Di zamannya orang Yahudi mana ada RT Aduh Astaga Ya Tuhanku Pantes Lu pada manut-manut aja diajarin Oon Hah? Kalau mau ngomong sama gue yang realistis Jangan sok-sokan pinter Tapi otak lu Oon diketawain Lu mana ada disana sistem RT Hah? Aduh Yesus itu adalah raja damai Kita lihat disini ya Kamu gak tau kah Radanya Yerusalem Yerusalem Lihatlah rajamu Gak tau itu Hah? Kok Oon sih? Ngikutin Zuma Makanya saya gak nanggepin serius Ya Udah turun aja kamu voting sana Ketua RT sana Ketua RT orang Yahudi sana Mungkin Yahudi sana Kamu nanya sama mereka Siapa RT disini? Saya mau bikin KTP Oon Sorry ya Saya bilang Oon berkali-kali Gak ada yang bener Congor Wah yuk Ayo kita bahas konsep ketuhanan aja Yuk teman-teman Saya mohon serius 4000 teman-teman Bahas konsep ketuhanan Clear? Anda mau bertanya silahkan Tapi Anda juga harus siap untuk ditanya Jangan Oon ah Mohamad jadi ketua RT apa? Bantu tap-tap layar teman-teman Thank you Thank you Shalom Padil Arjun Selamat malam Halo bang Halo Silahkan Halo bang Ya halo silahkan Ini konten apa bang? Sumpah gue baru lewat tiktok Tiba-tiba ada ini bang Kayaknya seru banget Saya Kristen Katolik Ini bukan debat Ini edukasi lintas iman Ya Shalom Rizky Mulia Kamu mau nanya apa? Ayo buktikan kalau kalian itu pintar Ada yang lebih bagus gak? Kenapa? Konten lu ada yang lebih bagus gak? Ada Kalau misalkan saya berhadapan dengan orang yang Akademis juga Ya tapi jangan ngehina Gak ada yang menghina Saya tidak perlu menghina kotoran kucing Karena kita semua tahu kotoran kucing itu bau Betul gak teman-teman? Ya Saya ngabar lu ketika melihat di jalan Ih kotoran kucing itu bau loh Itu kotor Itu jangan kamu sentuh Kita kayak gitu saudara Enggak Ya Terima itu Shalom R. Nita Selamat malam Malam Iya silahkan Gini ya acara Oten Menerima penjelasan orang ya gitu ya Penjelasan seperti apa? Penjelasan seperti apa? Ya penjelasan Bang Jumat tadi Gak ada yang bisa dicerna oleh lu gitu loh Bukan gak bisa dicerna Bagaimana saya mau mencerna pengomongan orang yang tidak berdasarkan apapun Bukan tidak berdasar Lunya aja yang gak bisa cerna Sekarang saya tanya sama ibu kalau saya tidak bisa cerna Sistem RT itu ada gak di Yahudi? Ya itu kan maksudnya ibaratkan gitu Ibaratkan apa? Ibaratkan dengan RT Ibaratan seperti apa? Anda jangan banyak congor seperti burunda Anda Harus pakai data RT mana? Silahkan jelaskan RT itu apa Kemudian RT itu diatasnya ada apa Kemudian RT fungsinya untuk apa Terus saya tanya di Yahudi ya Lunya yang gak bisa nyimak Lu gak ngerti Makanya Bang Jumat ngomong Lu mute Lu mute Gimana? Jadi omongannya setengah-setengah Ya sama kayak lu Gue mute-mute Gak penting Ngapain gue kasih ngomong inian Orang gak jelas suruh Naik jelasin Gini teman-teman saudara yang baru bergabung Ini room untuk edukasi Bukan room asal congor Dah Clear Ya Jadi jangan asal congor Membelas sesuatu yang udah jelas-jelas salah kok Mana ada ya sistem RT di Yahudi Aneh kamu Tapi kata-katanya bahasa Islamnya bagus sekali ya Bahasa Islamnya bagus sekali tadi Calom jenisin kamu dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam Islam Alhamdulillah Astagfirullahaladzim La haullah wala kuwata illa bilyasu' al-masih Ibnillahilwahid Masya Allah Eh Gustaf Gustaf Gue bisa buktiin Kristen atau Islam yang menghinakan Yesus Oke Mau baca dalil? Mau baca dalil? Silahkan Ditampilkan di layar Saya juga mau nampilin dalil ya bentar Gak saya bacakan Jangan tampilkan di layar Saya gak bisa on cam Terus pakai dalil Nih Kamu mau bukti Yesus itu Nabi Isa bukan menurut kamu Sekarang saya tanya aja Yesus itu Nabi Isa bukan? Oh Saya percaya Saya percaya Cuman beda cerita Oke Kita lihat disini Nih dalilnya jelas Bener dulu Nih Kamu kan mau menunjukin Kamu mau menunjukin Lebih pede Mana kamu bilang kan Nih Dengan jalan menjadi Nih lihat disini Nih lihat disini Galatia 313 Galatia 313 Oke Saya bahas Nanti kamu bahas yang ini ya Yang ini Iya Kalau taktokan Satu-satu Anda sudah selesai giliran Saya berbicara Galatia 313 Nanti kamu jawab yang ini ya Nanti saya bukakan dalil yang ada disini Saya buktikan Kristen Oh enggak Takut Takut nih Takut Udah dong Saya buktikan dulu Iya udah Galatia 313 Udah dong Udah dong Udah Galatia 3 Ayat 13 Udah gue udah hatam Kalau iman saya Itu sama Nabi Isa itu sama Diam dulu Diam dulu Iya nanti gue tanya Isa lu Maksudnya Udah tenang aja Tenang Intang surulloha Barang siapa menolong agama Allah Menolong Allah Allah akan menolong Allah Udah diem dulu Anak variam Isa al-Masih Iya kita akan bahas Katanya satu-satu Gue mau jelasin Lu ngomong Nyocos Nggak ada bedanya lu Guru sama murid Nih Nah baca Galatia 313 Kristus telah menegus kita Dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk Karena kita Sebab pada tertulis Terkutuklah setiap orang Yang digantung pada tiap Tiang kayu Tujuannya Ialah supaya Di dalam Kristus Yesus Berkat Abraham Sampai kepada Bangsa-bangsa lain Sehingga melalui iman Kita meneranah roh Yang telah dijanjikan Itu jelas Ini jawabannya Yesus itu terkutuk Karena apa Dia menebus kutuk Hukum Taurat Jawabannya dia itu Menjadi kutuk kan Menebus kutuk Betul Menjadi kutuk kan Menjadi kutuk Betul nih denger Iya Dalam Yesaya sudah Dibuatkan juga Nih Nggak usah so-soan lu Sopan bisa Nih Yesaya 53 Kalau misalnya Tiktokan Pakai data Udah diim dulu Yesaya 53 Nih Nih baca Kita baca ya Kita baca ya Nih Kita baca disini Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan biasa Menderita kesengsaraan Nih Ya Orang pun menutup muka Ketika melihat Ia dihina Dan bagi kita Ia tidak masuk hitungan Sesungguhnya Penyakit kitalah Yang ditanggungnya Dan kesengsaraan Kita yang dipikulnya Padahal kita mengira Dia kena tulah Dipukul Dan disakiti Allah Akan tetapi Dia ditikam Karena pemberontakan kita Baca Ya Baca ini Sudah dilupatkan memang Iya Pada intinya Kristen memutup Yesus Bukan Islam Ya Aduh Oke Berarti saya tanya balik ya Oke saya terima Nggak apa-apa Saya tanya balik Boleh Saya tanya balik Yesus Oke Saya tanya balik ya Kalau nggak dikutuk Yesus Anda nggak punya Tuhan Tanya balik boleh ya Mengenai Islam Anda boleh ketawa sekarang Sekarang giliran saya Yang akan ketawa On the way Ya Sekarang saya tanya sama kamu Boleh saya tanya Udah Nggak usah ketawa-tawa Boleh saya tanya Ya terima tuh Nabi Isa Alayhi Salam Dimana Nabi Isa Alayhi Salam Dimana Diangkat kehadiran Allah Diangkat kehadiran Allah Caranya bagaimana Kamu tahu nggak Dengan kekuasaan Allah Iya Tahu Maksudnya Dengan kekuasaan Allah Seperti apa Kamu tahu nggak Kalau punya kuasa Saya nggak tahu Yang intinya Kamu nggak tahu Oke Berarti Ya udah Diam dulu aja Udah diem ah Panik kan Lu nggak tahu kan Nih Kita lihat disini ya Lihat disini Baca nih Lu nanti Lu bilang Lu mempermalukan Nih Baca Ya Kita baca disini Kemudian Allah Menjadikannya serupa Dengan Nabi Isa Sehingga seolah-olah Ia adalah Nabi Isa Lalu Baca disini Bagaimana Allah Lu ngangkat Lalu terbukalah Sebuah loteng Di atap rumah Dan Nabi Isa pun Merasa kantuk Dan diangkat Dan tertidur Lalu diangkat ke langit Lu Allah Lu ngangkat atap loteng rumah Dulu baru diangkat Nabi Isa Pertanyaan saya Allah mengangkat Atap loteng rumah ini Pakai kuli borongan Atau kuli harian Nah itu Itu terserah Yang penting Kalau kurang tidak Standar ganda Terserah Jawab nih Jawab orang Islam Nih Jawab Yang kayak gini Lu bilang terserah Lalu terbukalah Lalu terbukalah Sebuah loteng Di atap rumah Dan Nabi Isa Pun merasa kantuk Dan tertidur Lalu ia diangkat ke langit Teman-teman Boleh bantu jawab gak Kira-kira pakai Kuli borongan Atau kuli harian Hmm Boleh dijawab Boleh dibantu jawab Yang di bawah Oke Kita lanjut ya Salvi Coach Arli Teman-teman yang Islam Rasa geregetan Naik aja Request aja Request aja Sabar antri Ya Kita bahas konsep ketuhanan Dari tadi gak ada yang mau Takut ya Mau kulih harian Oh Biar cepet ya Hmm Kelak berat oh Shalom Volmik Kazumi Shalom Bang Shalom Kamu Kristen Ada yang mau ditanyakan Atau bagaimana Ada Ada mau ketanya Iya Bagaimana Aku mau nanya Bedanya Protestan sama Katolik Bedanya Perbedanya tidak begitu jauh Sekarang kita dalam persatuan Kenapa Sedang usaha dalam persatuan Ekumenisme Kenapa 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 Pas Kalau Kita mau nikah sama Yang Katolik Kita harus pindah agama katanya Kan sama Kata siapa Kamu beneran Kristen gak Kamu gereja mana HKBP HKBP Baca Ahu Porsia Ahu Porsia Pakai Bahasa Indonesia gak apa-apa Turun Ahu Porsia Nanya lagi Pakai bahasa apa Dan ngaku-ngaku ya Saya yang bukan orang Batak Saya yang bukan orang Batak Ya hafal kok Aupor saya di Batak Masa kamu yang orang Batak gak tau Ngomong pakai bahasa Indonesia Malu-maluin kamu Kita lanjut ya Jangan ngaku-ngaku Ya Jangan ngaku-ngaku Saya udah bisa tau kok Kasian temen-temen yang dari HKBP Merasa malu nanti Kita lanjut ya Kenapa panas Ya naik aja Naik aja Pada panas kayaknya Sil badai kanal kalimatu Wa kanal kalimatu Indallah Wa kanal kalimatullah Shalom mainan Halo Salam abangku Saya katolika bang Katolik Iya Katolika kau abang Satu kata buat abang Keren abang Keren Thank you Thank you Thank you bro God bless Tuhan Yesus berkati Ya thank you ya bang Siapa bangku Oke bro Selamat malam Ya saya Kristen Katolik Kenapa Hah Mau ngadu domba Antara Katolik Protestan Gak ada Kamu ini Yang Islam ini Nanti saya tanya Mengenai konsep ketuhanan kalian Kalian berani gak sih Kita naikkan Salam mbak Halo Salam Salam Islam atau Kristen Kristen Eh Kamu mental itu Kamu mental itu Kita lanjut ya Teman-teman yang Islam Yang mana aja nih Yang Islam Saya gak tau Saya naikin aja semuanya Jalau mozak store Nabi Antamul Kalaya Nabi Lanjutin bro Selawatnya Apal gue itu Selawat itu Apalagi Tolak al-Badru Tolak al-Badru Alayla Min samili Ah Mau nyanyi buat nabi Bro Hai Halo Ozak store Ada suara Atau kamu masih mau nyanyi Kepada nabimu Silahkan Saya persilahkan Tabuh gendang Dan kecapi Puji dan muliakanlah Allah Tapi yang dimuliakan malah Malu saya mengatakannya Sadar diri Iya Saya mau retak Kenapa Iya Saya bangga Shalom Shalom Cahdaka Selamat malam Kayak dong Teman-teman Malam Ya Selamat malam Ya Islam atau Kristen Islam Ya silahkan Misalnya kan judulnya kan Yesus Allah Terus bedanya Yesus Allah itu Bedanya apa Allah itu bukanlah nama Bukan nama Tuhan Allah itu adanya Gelar sesembahan Dari kata Al-Illah Dari bahasa rumpun Semit kuno Bahasa Semit kuno Bahasa Ibrani El Pendapat Sibawaih Menurut teman-teman Islam pun Dikatakan Menurut pendapat dari Sibawaih Dikatakan Allah itu Bukanlah proper name Itu dari turunan kata Dari bentuk mazdar Yesus Tuhan berarti Ya Yesus adalah Tuhan Dan Allah itu sendiri Yesus Allah itu Dua atau satu itu Satu Timotius 2 ayat 5 Sebab Allah itu Esa dan Esa pula Perantara antara Allah Dengan manusia Itu manusia Kristus Yesus Allah itu Esa Satu Bagi kita hanya ada Satu Allah saja Itu Bapak Yang daripadanya Berasal segala sesuatu Dan yang untuk dia kita hidup Dan satu Tuhan saja Itu Yesus Kristus Yang olehnya Segala sesuatu Dijadikan Yang untuk dia kita hidup Oh bukti Nih Kalau gak mau nanya dulu Ketika Yesus itu Dari manusia Apakah gak Tuhannya kosong itu Gak takut Tuhan itu Untuk sementara gitu Gak kosong Yesus sepenuhnya Allah Sepenuhnya manusia Bisa bahasa Arab gak? Saya gak bisa saya Oke saya bacakan aja buat kamu Kalau gak bisa ya sudah dia Uminu biillahil wahid Abindu bitul kulli Haliki samai wal art Kulli mayuro Wa malayuro Wabiro bin wahidin Yasuan masih Ibnillahil wahid Al maulud Min al-ab Qabla kulli dhur Nurin min nur Ilahin hak Min ilahin hak Mawlidin goyro mahluk Musawin al-afil jawhar Alladhi bihi kana kullu syai'in Alladhi min ajlina nahnul bashar Wa min ajli khulathina Nazala min al-sama'ih Wa tajasada min al-ruhil kudus Wa min maryama il-adhara Wa ta'annas Wa suliba'ana'lah Ahdi Bila tusabuntih Wa ta'ala mawakibir Tau gak artinya apa Tau gak sodara yang Kristen artinya apa Ini pengakuan iman rasul Di gereja katolik Dalam bahasa Arab Gereja katolik telah Meremuskan syahadat Pengakuan iman rasul Yang sekarang dipegang Oleh Kristen secara universal Bahasa bataknya Dari teman-teman batak Ahu porsia Bahasa indonesianya Aku percaya Ini Ini bahasa Arabnya U'minu bi'illahin wahid Ini pegangan iman kami Jadi kalau kamu merasa Yesus itu Tuhan Jadi manusia Firman Allah menjadi manusia Apakah kemudian Allah itu kosong Tidak Enggak kosong sama sekali Berarti ada dua dong Ada Tuhan Ada Allah Ada Yesus dong Enggak ada Ada Tuhan Ada Allah Saya sudah bilang Tuhan bukanlah nama Allah bukanlah nama Tuhan itu gelar Allah itu gelar Kamu paham gak sih Allah bukan nama Nama Tuhan kami bukan Allah Makanya saya tanya Saya enggak paham Makanya saya jawab Saya tadi sudah jawab Dan saya sudah jelaskan kepada Anda Anda yang kayaknya Enggak paham Kenapa ada Yesus Kenapa ada Allah gitu loh Yesus adalah Allah Kok malah kenapa Kenapa ada Kenapa ada Yesus Adalah Allah Paham Dengerin Allahnya kosong dong Bang Otak sama mulut Lebih cepat otak harusnya Jangan lebih cepat mulut Kebalik Dengerin ya Allah itu bukan nama Allah itu gelar Al-illah dari bahasa Arab Artinya sesembahan Paham Ya Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri Bukan ada Yesus Ada Allah Bukan Yesus itu adalah Allah itu sendiri Dia adalah firman Allah Yohannes 1 ayat 1 Fil badi ganal kalimatu Wakanal kalimatu inda Allah Wakanal kalimatullah Pada mulanya sudah ada firman Fil badi itu pada mulanya Sudah ada firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Bahasa Inggrisnya In the beginning It was the word And the word was with God And the word was God Bahasa Yunaninya En-Arche En-Hologos Kay-Hologos En-Prostonteon Kay-Teos En-Hologos Paham gak? Jadi Yesus memang hakikatnya adalah Allah itu sendiri Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia Ketika sang firman menjadi manusia Bukan berarti kemudian Tidak ada di surga itu Tidak ada Allah Allah itu tidak terbatas Ruang dan waktu Kedatangan Yesus sebagai manusia Bukan berarti kemudian Tidak ada Allah Yesus itu Allah sendiri ya Tapi kenapa Yesus berdoa kepada Allah ya? Yesus itu berdoa kepada Bapak Begitu juga Bapak berdoa kepada Allah Eh berdoa kepada sang Yesus Betul Kenapa gak dia lakukan sendiri Kenapa dia harus berdoa gitu loh? Berdoa itu bukan berarti hanya memohon menyembah Berdoa juga bentuk komunikasi Sama seperti dalam dalil kamu Inna alloha wa malaikatahu ya sallu na'lan nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa kepada Nabi Allah berdoa sama Nabi Allah doanya ke siapa? Allah mama semuanya gak perlu berdoa Ya terus kenapa ada dalilnya Inna alloha wa malaikatahu yusul luna ala nabi Kenapa Allah berdoa? Yusul luna itu gak punya berdoa selain berselawat Kenapa Allah berdoa? Saya kalau suruh ditanyain dalil saya gak tau Ya sudah kalau gak tau gak Dengerin makanya Makanya saya pengen Makanya dengerin Gak tau apa-apa Jangan sok Paham dulu Anda disini hanya bertanya Bukannya nyawocos Udah dijelasin Harusnya Anda paham dulu Diem dulu Sejenak Mikir Nih Kan iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Betul gak teman-teman? Jadi dengerin dulu Saya ngomong apa Itu jangan Nyawocos aja Gak nangkep Jadinya Dengerin dulu Pahamin Resapin 5 detik aja Ambil 5 detik Selesai saya ngomong 5-4 detik baru Bang maaf Masih belum paham Gimana sih? Nah Ini orang belum selesai ngomong aja Udah kamu potong-potong kok Gimana sih? Kamu mau paham? Gimana bro? Penjelasannya simple loh Tadi saya sudah Bahkan saya ulangi dua kali Ya Teman-teman yang Islam ya Kenapa saya pakai bahasa Arab Penonton Mayoritas sudah banyak orang Islam Suma kemana kabur? Salam obi Salam malam Salam malam bang Salam malam Islam atau Kristen? Tap-tap layar Saya Islam bang Islam Silahkan ada yang mau ditanyakan Jadi kan abang ini Murtaad kan bang? I'm proud to be murtad Did? Nah Yang buat abang dulu Nggak yakin Dendang agama Islam Itu apa bang? There's no authority on you Nggak ada otoritas Di dalam kalian Sehingga kalian berhak Untuk menafsirkan Anda punya iman Betul nggak? Anda punya kebenaran Tidak absolut Anda punya kebenaran Itu relatif Perhatikan teman-teman Yang Kristen Inilah bahayanya Ketika Anda tidak memiliki otoritas Tuhan Yesus Bukan memberikan Alkitab Tuhan Yesus memberikan Sarana Rahmat Keselamatan itu Itu gereja Tuhan Yesus mendirikan gereja Dimana? Matius 16 Ayat 18 Dan engkau adalah Petrus Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan Gerejaku Dan alam maut Tidak akan menguasainya Ayat 19 Matius 16 Ayat 19 Assalamualaikum Diharamkan bagimu Bangkai, darah Dan seterusnya Di ayat yang sama Di kalimat berikutnya Dikatakan pada hari ini Telah kusumpurnakan Bagimu agamamu Untukmu Tapi di sisi lain Muhammad mengatakan Umatku terpecah Menjadi 73 golongan Sudah sempurna nih Sama Allahmu Tapi dipecah lagi Oleh Nabimu Dengan 73 golongan Definisi menurut KBBI Sempurna itu Berarti bulat Utuh Penuh Bukan terpecah Kalau terpecah Bukan lagi sempurna Namanya Coba buka surah Al-Maidah Dalilnya Dan untuk dalil Hadis itu adalah Hadis Sohi Daripada Nabimu Yang mengatakan Orang Yahudi terpecah Menjadi 71 golongan Orang Nasrani terpecah Menjadi 72 golongan Umatku terpecah Menjadi 73 golongan Dan hanya ada Satu golongan Yang masuk surga Yaitu golongan Wal jamaah Lusuna wal jamaah Terus Tidak ada otoritas Makanya Kamu lihat sekarang Islam terpecah Menjadi 73 golongan Dengan berbagai Macam konsep Iman mereka Masing-masing Ada Murjiah Ada Mujassimah Ada Kodariah Ada Jabariah Ada Salafi Yang kalian tuduh Sebagai orang Islam Kebanyakan Orang Sunni Kebanyakan Bilang Wahabi Ada Sunni Konsep Tuhannya Sama Joseph Masa sih Saya bisa buktikan Ada kitabnya Pendiri Pemahaman konsep Ibn Taymiah Yang disebut dengan Wahabi Salafi itu Yang mencetuskan Konsep Trilogi Tauhid Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asmawasifat Dikafirkan oleh Para ulama Alusuna wal jamaah Jangan berbohong Jangan menipu Jadi saya bilang Kenapa dari kalian Nggak ada yang berani Untuk membahas konsep ketuhanan Kalau memang Memang kalian merasa Sudah benar Itu bro Obi Sementara dalam Kekristenan Karena kami punya Otoritas Yaitu gereja Maka ada Suatu istilah Yang dikatakan Extra Ecclesium Nulasalus Di luar Gereja Katolik Tidak ada keselamatan Uniknya Saya dan bersama Teman-teman Islam Lainnya Ya Yang sedang menyaksikan Sekarang Yang lagi Nonton Nggak berani naik Mereka mengatakan Mereka sudah siap Murtad Membeli gereja Katolik Karena mereka tahu Di dalam iman mereka Tidak ada otoritas Karena sampai Dengan hari kiamat Kalian akan berbeda Dan itu disebut dengan Istilahnya Pak Ihtilaf Ihtilaf itu membawa Rahmatkan dalam Islam Padahal perbedaan itu Menyebabkan awal Daripada perpecahan Ya Jadi seperti itu bro Obi Sekalipun nanti Nabi Muhammad Juga bersabda Dalam hadisnya Kutinggalkan dua perkara Dimana dalam dua perkara ini Jika kalian pegang Kalian akan selamat Dua perkara itu apa Al-Quran dan As-Sunnah Tapi masalahnya Semua Islam Yang kalian anggap sesat Dan tidak sesat Pemegang dua perkara ini Siah pegang hadis Nah turun kamu Nggak kuat ya Nggak kuat dengan fakta ya Ya Itu konsep ketuhanan Makanya penafsiran kalian Berbeda-beda Makanya teman-teman Kristen Jelas Dikatakan bahwa Tidak boleh tafsir pribadi Ya Alkitab tidak boleh Tafsir pribadi secara liar Itu nggak boleh Itu nanti jadi sama Seperti mereka Mereka punya perkembangan Dalam teologi itu Masih berkembang Taukah kalian Konsep tauhid Dari Apa Ash'airah Itu baru ada di abad ke Delapan abad sembilan Ya Itu Ash'airah Baru kemudian disusul Ibn Taymiyah Di abad sebelas abad sepuluh Itu pun ditolak Pemahamannya Jadi ya Saya harap teman-teman Kristen Jangan seperti mereka ya Menafsirkan dengan Hawa Naso Kemudian mereka mempunyai Konsep pemahaman Yang kemudian Berkembang Itu nggak boleh Kita lanjut ya Ya mau naik Silahkan Typing naik Islam ya Silahkan Shalom Abu Hanifah Dari Islam Atau dari Kristen Shalom Abu Hanifah Selamat malam Pak Silahkan dibuka mic-nya Pak Jangan malah Tutup mic Tutup mic Tutup mic Turunin ya Oke Salam Bu Rustini Rustini 600 Ya Selamat malam Selamat malam Islam atau Kristen Bu Islam Silahkan Ibu Mau ngapain disini Ya saya matanya Kan Yesus itu katanya Mati tuh Dalam tiga hari ya Mati dalam tiga hari Lalu yang Lalu yang menjaga Langit dan bumi itu Selama tiga hari Siapa ya Langit dan bumi dijaga Mau ngapain Nah ya boleh Jadi gini Bu Konsep penciptaan alam semesta Langit dan bumi Di dalam pengaturan Allah Bukan berarti dalam Pemahaman Ibu Dalam Islam harus dijaga Itu beneran harus dijaga Nih kayak kita jagain Kandang ayam Bukan Bu Ya Ya Yesus yang wafat Di Kaisalib Selamat tiga hari Itu pun hidup Ya dia turun Dalam roh Kedalam alam penantian Kan di dalam Pengakuan Iman Rasuli Kami dikatakan Yang diwafat Di Kaisalib Ya Dimakamkan Turun ke tempat penantian Yesus itu hidup Dalam roh Ya Rohnya turun Ke alam penantian Kemudian Bangkit pada hari ketiga Jadi penjagaan bumi Itu bukan seperti Security Jaga bang Bu Saya tahu guru Anda Anda Memang profesinya seperti itu Tapi jangan disamainlah Beda Ya Ya Kok Ibu ketawa Ibu gak boleh ketawa Itu Kok Ibu Kok marah ketawa Itu kan Dalam pikiran saya kan Kok itu Tuhannya mati Lalu yang jaga langit Dan bumi Terus yang mengatur Semuanya itu Siapa Kok Tuhannya mati Jadi mati itu Abu Yeses yang ganteng Ya Ibu yang cantik Saya tadi sudah bilang Yesus mati itu Bukan berarti Segalanya menjadi Sirna Dan kemudian Dia hilang Esistensinya Kita baca dalam 1 Petrus 3 Ayat 19 Sampai dengan 10 Ya Eh Ayat 19 Sampai dengan 20 Ya Kita baca 1 Petrus 3 Ayat 19 Kita baca disini Sorry Dan di dalam roh itu juga Ia pergi Ia pergi memberitakan Injil Jadi Tuhan Jadi keilahiannya tidak mati Oh Oke lah Oke Oke Gini ya Bang Josep Saya Apa namanya Pokoknya kita Salam toleransi lah ya Agar mati Terjawab ya Bu Yang mati itu Kemanusiaannya Oke 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 Thank you Thank you Bu Rustini Selamat malam Bye bye Selamat malam Tapi lucu ibunya Ya Salve bro Johan Salve ya Teman-teman yang baru bergabung Shalom Saudara minta tap-tap Layarnya Kita lanjut ya Kita bahas konsep ketuhanan Kenapa tadi gak ada tengah yang mau Ya Pak Dirham Syah Lubi Shalom Saya mau naikin semua orang Islam Tapi takut gak kondusif Jadi menurut teman-teman yang dibawah gimana Naikin semua atau gimana Ya silahkan Dirham Syah Mau apa Ya Selamat malam Brother Selamat malam juga Brother 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 kan murtad Betul I'm proud to be murtad Terus Brother di sunat gak Di sunat Oh di sunat Mau lihat Sejak Bukan Sejak kapan Nanya langsung Napa Saya gak pernah kenal Anda Teman-teman saya Teman kecil aja Gak pernah nanya kok Teman kuliah Saya gak pernah nanya Teman sekolah Saya gak pernah nanya Ini bapak-bapak random Dari Facebook Pindah ke TikTok Naik ke live saya Nanyain kamu sunat apa-apa enggak Ih serem saya Ih papa Serem saya pak Cewek yang nanya gak apa-apa ya teman-teman ya Cewek yang nanya gak apa-apa ya teman-teman ya Cewek yang nanya gak apa-apa ya Gak apa-apa ya gitu kan Oke lah mending Cowok bapak-bapak lagi Gimana nih teman-teman Kita lanjut apa gimana Brader Iya brader Ya tadi Ada apa Fader Lupa ya minum obatnya tadi Minum obat gimana Saya masih normal Saya tidak Melancar kali Tiba-tiba ini Tiba-tiba Gak ada toleransinya Aku tengok Apa itu toleransi Ya antar beragama lah Jangan dicat-cat kayak gitu ya Sama definisinya Jangan sok tau Lu kipikir Rum Josep Asal ngomong Asal jeplak Enggak bro Definisi toleransi apa Jangan sok pinter Definisi toleransi apa Toleransi antar beragama Apaan Eh dirham Dirham ngarang lu Ya nama aku kan bagus kan Mata uang kan Iya Yang satu bernilai Yang satu tidak bernilai Kenapa Kenapa gak bernilai Gak tau Coba mikir Janganlah kayak gitu Lancarnya Lancar apa Ya iyalah Kalau manusia gak lancar Berpikir kayak kamu Makanya kayak saya tadi ngomong Ada yang bernilai Ada yang tidak bernilai Aku mau nanya Sebenarnya mau nanya Ini brader Ya kalau bertanya Gak usah bahasa-bahasa Nanya orang sunat Tidak apa belum Anda cowok Kalau laki-laki Bapak-bapak Masa nanya Yesus itu kenapa kok digantung Gak pakai basuh Karena dia menebus Anda Saya dan kita semua Yohanes 316 Pasti yang kutuk siapa Kenapa Yang kutuk dia itu siapa Gak ada yang kutuk dia Dia menjadi jalan Kalian lah yang kutuk kan Bukan Dia menjadi jalan kutuk Bukan kalian Saya kamu juga Menjadi jalan Bagi kita Untuk dia menebus kutuk Yang ada di dalam diri kita Mana Dalamnya mana Dalam Tia 313 Jawabannya ada disitu Coba tunjukkan Kristus telah Menebus kita Perhatikan ya Kristus telah Menebus kita Dari mana Dari kutuk Hukum Taurat Berarti kita yang terkena kutuk Betul apa enggak Dan dia menebus kutuk Itu yang ada di dalam diri kita Pemahamanmu kok aneh Aku rasa Kamu gak ada yang dikutuk Ya iya kamu gak ada yang dikutuk Sekarang pertanyaan saya Kalau memang anda merasa yakin Bahwa anda tidak terkena kutuk Hukum Taurat Anda berharusnya Tidak melami kematian kekal Dan anda terpisah Tidak terpisah dari Allah Pertanyaan saya Simple saudara Kenapa Adam dan istrinya Di dalam Al-Quran Terusir dari surga Ya kalau dalam Islam Teman-teman Adam dan istrinya Itu diciptakan dalam surga Sekarang pertanyaan saya Kenapa Adam dan istrinya Terusir dari surga Silahkan dijawab Ini Teman-teman Kristen Paham kan Berbicara mengenai Jatuh Kejatuhan dalam dosa Hukum Taurat Ya kutuk Inilah kutuk kematian kekal Ya kan Makanya saya tanya dia Kita pengen tahu Pola pikir dia Silahkan Bang Dirham jawab Apa alasan Adam dan istrinya Diusir menurut Islam Dari surga Ya aku darinya sih Gak tahu Gak tahu Astagfirullahaladzim Yang diingat Nanyain bocah Miner di tiktok Nanya udah sunat apa Belum Yang diingat itu pak Masya Allah pak Udah gede Bawa tanah Yang diingat Nanyain bocah mie Bocah-bocah Dah minum obat pak Bapak yang minum obat Bukan ingat agama Eh Di alam kubur Udah bawa tanah Malah nanyain orang random Di tiktok Bocah Saya masih Ibaratnya masih muda Gitu loh Tahun ini baru 20 tahun Udah sunat apa Belum Astagfirullahaladzim Yang sakit saya Atau antum Nuduh saya Minum obat Saya sih Normal Saya gak Saya gak pernah nanya Roma atau Johan Atau kau cari Sudah sunat Atau belum sih Jadi gak usah Gitu loh ya Saudara yang Islam Normal dikit lah Ya pertanyaannya Saudara yang Islam Kaget saya Om Karsu Dublin ya Shalom Mbak Toro Saat malam Saat malam Ya silahkan Oke Joseph Joseph nih ya Ya jelas Nama saya Joseph Oh iya Tanya bang Silahkan Ini Tapi Materinya apa ini Materinya tentang konsep ketuhanan Sebenarnya Tapi dari tadi Banyak teman-teman Islam Yang melenceng dari topik Ada yang nanya Saya sudah sunat atau belum Itu agak Saya agak Sekali lagi saya bilang ya Yang nanya cewek Gak apa-apa teman-teman Yang nanya cowok Gitu loh Gini Masalahnya gini Ribetnya gini teman-teman Saya misalkan bilang ya Joseph udah sunat atau belum Udah Terus nanti bilang Bohong kamu Lah Cara saya ngebuktiin Saya sudah sunat Gimana ya Kan gak ada sertifikat Masa saya harus foto Iya gak apa-apa Kenapa kalian ini Bapak-bapak Facebook ini pada disini sih Gak normal semua Malah bilang gak apa-apa Ih geli Udah pak nanya aja pak Pak nanya aja pak Bukan pak Keburu saya geles Beneran geles Saya turunin beneran Bukan saya turunin Saya blokir beneran Malah bilang gak apa-apa Eh coba kalian Istikpar istikpar Nyebut Astaga Malah bilang gak apa-apa Coba Thank you omika Thank you teman-teman semuanya Thank you om Ferdi thank you Om Ferdi sorry sorry Om Ferdi Thank you teman-teman yang sudah memberikan berkat oleh gift Thank you Silahkan om Batoro Ngomong apa Nanya aja nanya aja Gak usah ngomongin masalah kelamin Gak cocok Kita ini Menghormati bagaimana Allah menciptakan Berpasang-pasang Laki-laki dan perempuan Ya no bang Silahkan dibuka mic-nya Saya sudah undang Anda untuk open mic Silahkan dibuka aja Dibuka bang Oh iya Oh terima kasih Sama-sama Ngomong nanya Menurut kamu Tuhan itu apa saya Tuhan itu adalah gelar Artinya Tuhan itu apa Penguasa Oke Terus Menurut kamu Kriteria Tuhan itu bagaimana Tidak ada ya Bisa dijawab Karena bukan saya yang mengkriterikan Tuhan Pertanyaan salah Tidak akan ada jawaban yang benar Perhatikan diam Saya kasih tau teman-teman Ini cara Bagaimana otak kita Tadi saya selalu bilang Kecepatan otak Harus lebih bisa Lebih cepat daripada mulut Jangan kebalik Kalau kebalik kayak dia Perhatikan pertanyaan dia tadi Menurut kamu Kriteria Tuhan seperti apa Seolah-olah Saya itu yang mengatur Harus jadi Tuhan itu yang begini Itu Islam memang betul Makanya nanti ada penyifatan Allah 20 sifat Di kami Segala sesuatu yang berbentuk Dengan Tuhan Atribut itu sendiri Harus Tuhan yang memperkenalkan diri Bukan kami Yang kemudian memaksakan Tuhan gak boleh begini Tuhan harus begini Tuhan harus begini Tuhan gak boleh begini Itu gak ada Sesuai dengan logika Yang maha Segala sesuatu Tidak akan diatur Oleh sang-sang Mokitaan Oke Ketika Tuhan itu Menjadi manusia Maka Itu sudah Merendahkan mahanya Kata siapa? Kataku Kok katamu Ya sudah Penting Penting pak Kalau katamu penting Gak bagus Kalau katamu Jujur Berarti gak penting Itu kan katamu Kamu aja Pakai logika juga Enggak Jujur kamu bagus Saya akui Biasanya pada takiah kan Teman-teman Kita apresiasi lah Untuk yang ini Kita kasih Tepuk tangan dulu Jadi gini Saya mau serius ya Kita berbicara logika edukasi Ya saya malu punya gelar Sarjana Kuliah Disekolahkan orang tua saya Mahal-mahal Masa gak dipakai Saya tanya sekarang Justifikasi pembenaran Atas apa yang Anda tuduhkan tadi Bahwa Tuhan yang telah menjadi manusia Itu tidak Kemungkinan apa Dikatakan kehilangan Mahanya itu dari mana Justifikasinya seperti apa Beban pembuktiannya seperti apa Dikasih tau coba Dari mana Apakah kemudian ketika Yesus menjadi manusia Atribut keilahiannya menjadi hilang Atau terserap Atau bagaimana Silahkan Justifikasinya seperti apa Kalau memang itu kata Anda gak apa-apa Asalkan ada data Kita ngomong sesuai dengan bagaimana kita Ini ya Berpendidikan Karena saya disini Ingin supaya teman-teman itu teredukasi Bukan cuma terhibur saja Terhibur boleh itu bonus Tapi yang paling penting adalah sisi edukasinya Apalagi mengenai iman itu harus bisa mempertanggungjawabkan Harus bisa Kita Tumbuhkan Iman itu Kalau seperti ini gak akan bertumbuh Jadi saya harus Kembalikan pada koridor yang lurus Sekali lagi Pak Batoro Saya ulang pertanyaannya Supaya Anda fokus Kalau Anda mengatakan kriteria Tuhan Yang ada di dalam diri Yesus Kristus Itu bukan lagi Tuhan Karena setelah firman alam menjadi manusia Keilahiannya hilang Itu di bagian mana Justifikasinya seperti apa Beban pembuktiannya di bagian mana Silahkan Pak Batoro Berbicara Saya bukan otoriter ya teman-teman ya Maksud dari otoriter adalah Harus memaksa saya yang paling benar Banyak teman-teman Islam itu Menuduh saya Joseph gak mau dengerin orang Saya gak mau mendengarkan orang yang berkata-kata kosong Orang yang tidak berdasarkan data Tidak berdasarkan dalil buat apa Mending saya dengerin musik Daripada saya dengerin orang ngomong gak ada isinya Paham gak teman-teman? Jadi kalau orang selagi kalian ngomong ada data Berisi daging Silahkan panjang kali lebar gak apa-apa Tapi kalau misalkan ngomong gak ada isinya Mending kalian turun Gak usah ngomong Itu sebab saya bilang Saya terapkan prinsip seperti itu Mohon maaf aja Gak suka ya sudah keluar Gimana Pak Batoro? Mau menjawab atau enggak? Saya sudah undang Anda untuk up and make Thank you Thank you brother Patris Thank you God bless Thank you Teman-teman semuanya thank you ya Silahkan Oke Tuhan itu kan Maha sempurna Zat yang sempurna Zat yang sempurna Zat itu artinya apa? Zat itu adalah Sesuatu yang Menjadi Miliknya Itu bukan definisi Itu menjelaskan kepunyian belonging Gak jelas itu bukan definisi Zat itu apa? Silahkan Hakikatnya memang Zat sempurna Hakikatnya Zat yang sempurna Zat itu hakikat bukan? Iya Jangan menipu Zat itu hakikat bukan? Iya Terus kenapa Zat itu adalah hakikat? Padahal itu sinonim Hanya sinonim saja Ya memang Allah Tuhan itu Maha sempurna Gitu aja Berarti Allah itu adalah Zat betul? Iya Allah itu hakikat Betul? Ya sudah Kamu Kristen Selamat Gua udah bilang Kecepatan ngomong Sama kecepatan otak Tolong otak yang didahulin Sekarang saya tanya Teman-teman Kok Apa Om Katsu Bro Apa Ko Charles Bro Rom Bro Johan Orang Kristen Nah kan turun sendiri Malu kan kamu kan Kita tuh sering denger kan Sering mendengarkan Penjelasan Allah itu hakikat Betul gak Om Katsu? Iya Itu sih Makanya aku mau bantuin dia Definitinya zat itu Sesuatu yang ada Pada dirinya sendiri Dia dapat berdiri sendiri Tanpa ada yang lain Itu baru zat Itu baru hakikat Atau substansi Atau usia Atau esing Itu sama Merujuk pada itu Zat hakikat Jadi itu definisi yang sering digunakan oleh Orten Bukan Islam Malah kamu bilang Allah itu hakikat Harusnya tadi Makanya saya bilang Saudara perhatikan Lebih cepat otak Kamu harusnya ketika ditanya Berarti Allah itu hakikat Kamu bantah Enggak Allah itu adalah nama Hadha ismu Hadha ismu Adalah nama Malah bilang Menyetujui saya Berarti kamu udah otomatis Kristen Karena memang di Kristen Saudara pahami Betul ya Allah itu bukan nama Betul gak? Yang mengatakan Allah itu nama Siapa? Mereka Simple Makanya saya bilang Sudah kamu Kristen Ya sudah Karena memang itu faktanya Yang menyatakan Allah itu bukan nama Allah itu adalah hakikat Itu Kristen Makanya saudara tadi Kalau misalnya nangkep Itu langsung kena Dia bukan Islam Berarti kamu sudah kafir Selamat kamu Kristen Gak perlu lama-lama Saya berhadapan dengan kamu Berarti dia Anonim Itu istilahnya Kalau dalam KV2 Konfilifatikan kedua Seperti Baturuh tadi Dia lagi menjadi Kristen Anonim Oh Lingkungan Segala macem Dia tidak bisa Mengungkapkan Yaitu kita Hargain Tapi Ya berarti dia Kita doakan ya Semoga beberapa langkah Lagi dibaptis Dan masuk dalam Warga Kerajaan Yang berhati-hati Dengan kita Salam Obi bentar ya Umi bagus dulu Bentar ya Obi Ya Salam Umi bagus Selamat malam Halo Selamat malam Umi Si Umi Malah mendesak Umi Aku soalnya dengerinya Pakai ini Earphone Jadi Kedengeran Memang gitu Suaranya Saya konfirmasi ya Itu bukan Ada-adaan Yosef Memang saya juga Dengar suaranya Seperti itu Dengar kan Iya Itu pengen buat Lu di band bro Jadi Sengaja In appropriate Ya Iya In appropriate Tekniknya bener gak Betul-betul Dua hari lagi bu Dua hari lagi ya Teman-teman sabar Sunahnya Dua hari lagi Ini masih Malam rabu Kalau saya gak salah Sabar Salam obi Salam obi Selamat malam bro Silahkan dibuka micnya Iya Malam rabu Selasa malam rabu Silahkan bro Saya tanya Bang Kristen Islam Sama Yehudi Kan agama salam Malu kan bang Nah Pasti kan mereka memiliki Sejarah yang Kurang lebih itu sama Nah Apa sih yang membedakan Dari sejarah mereka Kok bisa Terpencar menjadi Banyak gitu bang Makanya kok Gimana bisa Menjadi Bermencar-bencar Badan mereka kan Pastinya samawi Gimana penjelasannya Definisi sama itu Masih ambigu ya Nanti saya tanyakan Sama kamu Maksudnya sama seperti apa Tapi dari sisi kami Dari sisi saya Penjelasannya Kulit luarnya aja Saya kasih tau Ini bukan juga Dipahami oleh teman-teman Kristen kebanyakan Dari sisi kami Kami memahami bahwa Yang dikorbankan adalah Ishak Sementara kalian ngotot Itu Ismail Walaupun ada tafsir Beberapa ulama yang Mengatakan Ishak Tapi kalian lebih cenderung Untuk memegang Tafsiran yang mengatakan Yang dikorbankan oleh Ibrahim Yang kalian mau samakan Dengan Abraham itu Adalah Ismail Ini bedanya disitu Kemudian kita pahami Baik Yahudi Maupun Kristen Memahami Abraham Mempunyai ayah Yang bernama Terah Sementara anda Mengatakan Azar Azar Kemudian Anda memahami bahwa Yang Menjadi Suri taulah Dan kalian kan Rasulullah Hatamul Anbiya Penuntup para nabi Tapi ketika ditanya Mengenai sunat Dikonfirmasi mengenai sunat Anda tidak memahami Bahwa sunat itu Bukan dari nabi Makanya lari Kepada pemahaman Milah Ibrahim Baliknya ke Milah Ibrahim Padahal harusnya Merujuk kepada nabimu Sementara di kami Saya kasih tau nih Kristen dan Yahudi Sama-sama memahami Kurban Isha Yang kedua Mengenai sunat Kristen dan Yahudi Ya kekristenan Memahami bahwa Perjanjian baru Sudah Melalui Tuhan Kita Yesus Kristus Penggenapan itu Ada di dalam Kristus Makanya sunat Secara jasmani Itu tidak menjadi Esensial Menjadi jalan Satu-satunya Keselamatan Bukan menjadi Materai Tanda perjanjian Dengan Allah Dan manusia Dengan keturunan Abraham Bukan Tetapi melalui Sakramen baptisan Kita lihat dimana Di dalam Galatia 3 27-29 Kita lihat disini ya Bahwa baptisan itu Adalah sunat secara rohani Kan dibilangkan Yang dipentingkan itu Kan sunat secara rohani Betul gak teman-teman yang Kristen Nah sunat secara rohani Yang dimaksud adalah Baptis Makanya Tuhan Yesus Ngomong di dalam Injil Yohanes Jika kamu tidak lahir Dalam air dan roh Kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan sorga Nah kita lihat Di dalam Galatia Lihat sebentar ya Galatia 3 Ayat 27 Sampai dengan 29 Nanti mungkin Ditambahkan Sama teman-teman lain Saya persilahkan Kalau tidak ada Juga gak apa-apa Kita lihat di dalam Galatia 3 Ayat 27 Sampai 29 Disini Sebab kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki Atau perempuan Karena kamu semua Adalah satu Di dalam Kristus Yesus Lagipula Perhatikan nih Lagipula Jikalau kamu milik Kristus Kamu adalah Keturunan Abraham Dan ahli waris Menurut janji Allah Jadi sunat itu Sudah digenapi Maka kita lihat Saudara Kenapa bisa bilang Seperti ini Permasalahan mengenai sunat Saudara yang Islam Kan bilang nih Ah itu mah Akal-akalan Oten aja Enggak Di dalam kisah Para Rasul 15 Ketika Berlaku sidang apostolik Konsili apostolik Sidang lokal Antara para Rasul Yang diketelai Secara lokal Oleh Yahubus Tetapi yang berbicara Dan menyelesaikan Adalah Rasul Petrus Kita lihat disini Nanti saudara bisa baca Catat ya Kisah Para Rasul 15 Mengenai sunat Mengenai hukum Musa Jadi saudara Perhatikan disini Kita lihat disini Beberapa orang Dari Judea Dan mengajak Dan Datang dari Judea Dan mengajarkan Kepada saudara-saudara Seiman Jikalau kamu Tidak disunat Menurut adat istiadat Yang diwariskan oleh Musa Kamu tidak dapat Diselamatkan Perhatikan saudara Perhatikan ayat ini Berarti Per Cekcokan Permasalahan Mengenai sunat Ini sudah diselesaikan Ini sudah ada disini Ini sudah ada disini Perhatikan Jikalau kamu tidak Ada dari mana Ada dari orang Yang datang dari Judea Dengan mengajarkan Kepada saudara seiman Kita lihat disini nanti Siapa yang mengajarkan ini Nah Dibaca Hukum Musa Saudara sudah selesai Yang menyelesaikan siapa Baca Yang menyelesaikan siapa Lalu Bersidanglah Rasul-rasul Dan penatua Penatua Untuk membicarakan Persoalan itu Nanti kita tahu nih Siapa yang menyelesaikan ini Nanti kita tahu Inilah otoritas Saudara Inilah Satu Orang yang ditunjuk Menjadi wakil Kristus Penerusnya Ya Untuk Mengembalakan Domba-dombanya Kita lihat disini Saya ngomong Tidak ngosong Sesudah berdebat Ini kan berarti Tidak selesai-selesai nih Ya enggak Saudara paham ini Ayatnya Tidak selesai-selesai Makanya dinarasikan Sesudah berdebat Beberapa waktu Lamanya Tiba-tiba Baca Berdirilah Petrus Dan berkata Kepada mereka Saudara-saudara Kamu tahu Bahwa sejak Semula Allah Memilih aku Dari antara kamu Supaya dengan Perantar aku Bangsa-bangsa lain Mendengar berita Injil Dan menjadi percaya Ya Jadi yang menyelesaikan Masalah sunat Atau tidak disunat Ini adalah Rasul Petrus Dan sudah selesai Ya Bahwa orang Bukan Yahudi Tidak wajib Untuk disunat Karena jalan Satu-satunya Materai itu tadi Itu mengenai Pembaptisan Makanya Disini kan Saudara kan bilang Itu kan tapi Bukan Rasul Paulus Yang ngomong Joseph Ini Petrus Baca disini Nih Paulus dan Marnabas Itu kan kemudian Membawa nih Akhirnya ditetapkan Supaya Paulus dan Marnabas Setelah Serta beberapa orang lain Dari Jemaat itu Pergi kepada Rasul-rasul Makanya Paulus disini Ngomong dalam suratnya Kepada Jemaat di Galatia Galatia 3 Ayat 27 Tadi Dipertegas bahwa Sunat bukanlah Satu-satunya Jalan keselamatan Dan tidak esensial Karena sunat Sudah digenapi Dalam baptisan Nih Karena Paulus itu Nggak hadirin Dengerin itu Petrus ngomong itu Selesai Permasalahan Mengenai sunat Ya ini Menurut sunat nih Jadi kenapa Orang Kristen Tidak wajib Disunat Karena sunat Bukan jalan Keselamatan Jalan keselamatan Sebagai pintu Gerbang Adalah sakramen Baptisan Teman-teman Baptisan adalah Sakramen yang Menyelamatkan kita Menuju sakramen Sakramen lain Sehingga kita Menjadi satu Di dalam Kristus Makanya di dalam Galatia 3 29 Tadi dikatakan apa Jikalau kamu milik Kristus Kamu adalah keturunan Abraham Dan ahli waris Menurut janji Allah Jadi kita pun keturunan Abraham yang sudah Dibaptis Selesai Makanya orang Kristen Nggak perlu sunat lagi Tapi orang Kristen Boleh sunat? Nggak boleh Tapi bukan berarti itu Menjadi syarat keselamatan Hanya sebatas Ada orang yang memilih Mungkin sunat untuk kesehatan Sunat untuk Ini seterserah Tapi tidak diwajibkan Gitu Ya Sakramen Baptisan itulah Yang menjadikan Sunat Jasmani itu Digenapi dalam Sunat Rohan Gitu bro Itu yang membedakan Makanya Dikamu mengikuti Sunat itu kan Nggak tahu Nggak jelas kan Itu perbedaannya bro Perpecahan itulah Yang menyebabkan Adanya tidak ada Otoritas di dalam kalian Kalau di dalam Yahudi Ada nggak otoritas Sama seperti gereja Seperti bagaimana Kita memahami Petrus yang telah Dipilih oleh Allah Dalam Matius 16 18 Ada nggak Yahudi Ada Makanya Sudara yang Kristen Itu kalau ngomongin Mengenai otoritas Orang Yahudi Zaman perjanjian lama Mengenai otoritas Makanya Penggenapannya Ketika Yesus Berbicara Kerajaan Daud Di atas bahunya Apa yang ia tutup Tidak ada yang dapat Membuka Kan begitu Sama seperti ketika Rasul Petrus Dipilih oleh Tuhan Yesus Makanya Penggenapannya Disitu Itulah otoritas Yang Tuhan Yesus Berikan Sama seperti Dalam perjanjian lama Nih Kita buka Saya nih Saya ngomongin Otoritas nih Kan tadi kamu Berbicara mengenai Apa yang membedakan Itu otoritas Ya Nih Lihat disini Saya balikan kamera ya Sorry Saya malah Ngomong Lihat Baca Sorry Ini otoritas Teman-teman Perhatikan nih Yesaya 22 Perikotnya tentang Sebna dan Al-Yakim Kita baca dimana Di ayat yang ke 20 Kita lihat disini Ini otoritas ya Pada waktu itu Aku akan memanggil Hambaku El-Yakim Bin Hilkiah Jubahmu akan Kukenakan kepadanya Ikat pinggangmu Akanku ikatkan padanya Perhatikan Dan kekuasaanmu Akanku serahkan Kedalam tangannya Ia akan menjadi Bapak bagi penduduk Yerusalem Dan bagi kaum Yehuda Perhatikan Ayat 22 Aku akan menaruh Kunci rumah Daud Di atas bahunya Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Perhatikan disini Kita bandingkan Dengan penggenapan Dalam perjanjian baru Tipologi Nih Dalam Matius 16 Ayat 18 Perhatikan Nih Ayat 18 Perhatikan saudara Aku pun Berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan Gerejaku Dan alamau Tidak akan menguasainya Perhatikan Dayat 16 Kepadamu Akanku berikan Kunci kerajaan sorga Apapun yang kau ikat Di bumi Akan terikat di sorga Dan apapun yang kau lepaskan Di bumi Akan terlepas di sorga Sama gak kira-kira Perhatikan Ayat 22 Aku akan menaruh kunci rumah daud Di atas bahunya Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Kepadamu Kuberikan kunci kerajaan sorga Nih perhatikan Kepadamu Kuberikan kunci kerajaan sorga Apa yang kau ikat di bumi Akan terikat di sorga Dan apapun yang kau Lepaskan di bumi Akan terlepas di sorga Nah Itulah otoritas Yang Tuhan Yesus berikan Dan di Islam Tidak ada bro Sayangnya Makanya kamu sekarang Saya tanya Kamu Islam sekarang Posisi kamu Islamnya apa? Sunni, siah, salafi Atau bagaimana? Karena di Islam Ada 73 golongan Dan kamu harusnya Sunni Yang masuk surga itu Sunni atau siapa? Dalam ajaran saya Sunni bang Nah tapi Dari ajaran yang lain Yang masuk surga siapa? Orang tangguh bang Nah Enggak Di ajaran yang lain Menurut mereka Ajaran mereka Menurut ajaran mereka Ajaran kamu gak masuk surga Ajaran kamu tuh Bidah Makanya diketekan Di dalam iman kalian itu Ada akidah saling Membidahkan satu sama lain Itu kan salafi Kalian merayakan maulid Dibidahkan Sama orang-orang wahabi Betul gak? Maulid Bidah Nah Jadi pada intinya Sebenarnya Allah yang disembah Allah yang disembah Oleh umat Islam ini Adalah Yesus Apakah begitu? Oke Kalau dikatakan Apakah Allah yang disembah Oleh orang Islam Itu Yesus Atau bukan? Belum sampai Dalam ajaran gereja katolik Kalian masih di luar Masih mencari bayang-bayang Dari Allah itu Kenapa dikatakan Masih bayang-bayang? Kenapa gereja katolik Mengeluarkan dokumen Seperti itu Menyatakan bahwa Orang di luar gereja Orang di luar Dari gereja Tuhan Kita Yesus Kristus Dikatakan Masih mencari bayang-bayang Saudara baca Ibrani 1 E3 Dibaca Kita baca ya Ibrani 1 E3 Nih Kita baca Kenapa dikatakan Orang di luar Kristus Orang di luar gerejanya Yaitu gereja katolik Dikatakan Mereka di luar dari gereja Masih dalam pencarian Bayang-bayang Allah Kita baca dalam Ibrani Sebentar Ibrani 1 Ayat 3 Dialah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar Keberadaan Allah Sekarang pertanyaan saya Apakah dalam Islam Ada gambar Keberadaan Allah Tidak Bukan tidak Masih mencari Kamu tahu gak Yang dikatakan Gambar keberadaan Allah Itu siapa? Tidak tahu bang Nur Muhammad Kamu kan sunni Kita baca disini Nih Iya kan Kamu akui nih Ibrani 1 Ayat 3 Perhatikan tadi Saya bilang apa Dialah cahaya Kemuliaan Allah Dan gambar Keberadaan Allah Yang sesungguhnya Dan menopang Segala yang ada Dengan firmanya Yang penuh kekuasaan Makanya dikatakan Orang-orang di luar Daripada Kristus Orang-orang di luar Termasuk kamu Itu mesti mencari Bayang-bayang Allah Kenapa? Karena kalian tidak memahami Siapa sosok Yang adalah Menyatakan Allah ini Yang adalah Gambar Keberadaan Allah ini Yang kamu nyatakan Itu siapa? Saudara yang Kristen Saya tanya Yang dikatakan sebagai Hologos itu siapa? Dalam Yohanes 1 Ayat 1 kan Disini kan Harusnya bahasa Yunaninya En arche En hologos Kai hologos En prostonteon Kai teos En hologos Betul gak? Yang dikatakan Logos adalah Yesus Firman Allah Yang menjadi manusia Betul? Logos itu Adalah Yesus Kristus Logos artinya Sang firman Hologos Sekarang dengarkan Pernyataan dari Salah satu Kiai Dari salah satu Guru Teman-teman Islam semuanya Perhatikan teman-teman Dengarkan Pasti mengada Relasi Ada hubungan Contoh Namanya Allah Perhatikan 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 saudara saya Pause sebentar Simak baik-baik Ini penjelasannya Disebut dengan Tajali Itu apa? Baca Tajali Shuhudi adalah Manifestasi Atau cerminan Yang konkret Kita tadi baca Di dalam Ibrani Siapa yang Manifest Siapa yang Menyatakan Siapa 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 Baca di dalam Ibrani Satu Ayat satu Anaknya Nih Ayat dua Anaknya Ya Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dengan berbagai cara Berbicara kepada Neemo yang kita Dengan perantaran Para nabi Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita Dengan perantaran Anaknya Yaitu Yesus Kristus Bapak Mengutus Yesus Yang firman Allah Yaitu Anaknya Itu Enggal Kenapa Tiba-tiba Islam mengatakan Tajali Atau cerminan Konkret Dari Allah Itu adalah Muhammad Nur Muhammad Kenapa Kita lanjut Disini Dengan yang Konkret Muncul Pertama kali Tajali Pertama kali Manifest Nur Muhammad Atau The Logos Dengerin Saya ulang lagi Enggak Yang disebut The Logos Itu siapa Kamu denger Enggak Tadi Barusan Yang disebut The Logos Itu siapa Bro Muhammad Nur Muhammad Kenapa Bisa Seperti itu Itu dari Akidah kamu Sebagai orang Sunni Betul gak Kamu Sunni Berarti kamu NU ya Paling gak Nadatul Ulama Betul gak Iya Dengerin Nih Nur Muhammad Tuh Ada di NU Nih Nih Tuh Nur Muhammad Kita buka Dalam NU online NU NU gak Bisa Diketik ya NU Websitenya Gak Bisa Dibuka ya NU Websitenya Gak Bisa Dibuka guys Kenapa nih Oh di itu dulu Bisa Kok aku gak bisa ya Aku bisa 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 Coba dibukain Coba minta tolong Yang judulnya apa Nur Muhammad Dalam kitab Barzanji Dibuka Kasidah Barzanji Mengandung konsep Ya kan Itu kan Ada Nur Muhammad Kan disitu kan Ini Aku buka Ini Karena Saya Baca Sama-sama ini Meningkatkan Literasi Itu penting Saya Suka Kalau meningkatkan Itu nanti ada Indikasi penyamaan Identik dengan Yesus Kristus Sebagai Penyebab Alam segala Sesuatu itu ada Hmm Kasidah Barzanji Iya Di scroll Di balik bawah Om Di bahasa tulisan Arabnya Di Arabnya Tulisan-tulisan Arab Saya gak gitu Nah Nah itu Aku mengucap Salawat dan salam Untuk cahaya Bersifat terdahulu Dan awal Usalli Wasallimu Ala nuril Mausufi Bitaqat Dami wal awaliyah Itu bacaan Arabnya Saudara tau gak Aku mengucap Salawat dan salam Untuk cahaya Yang bersifat tau dulu Dan alam Tau gak saudara Cahaya yang dimaksud Disitu siapa Itu nur Muhammad Coba kalau kita Pemahaman bagi orang Kristen Yang disebut Terang cahaya Itu siapa Nih Sorry ya om Saya switch langsung Kita langsung switch Biar kita memahami Biar bro Obi juga memahami Bagaimana konsep Imanmu itu Sebenarnya menjiplak Dalam iman kami Nih Kita lihat disini Nanti Yang dikatakan Terang atau cahaya Sesuai dengan Yohanes 1 Ayat yang kedua Nih Kita lihat disini Sorry masih Ngeblur ya Nih Nih Siap imanmu Nyontek bro Oh bisa nur Muhammad Nanti baca juga Nanti dikatakan Oleh nur Muhammad Disitu dikatakan Ada dalilnya loh Nur Muhammad itu Adalah Penyebab Allah menciptakan Alam semesta Nih Baca Ketua umum PBNU Tanpa nur Muhammad Alam semesta Tak akan ada Luar biasa Kenapa Nih Lihat disini Dalilnya nih Nih Tuh Ya Tanpa alam semesta Nur Muhammad itu Tidak ada tuh Nur Muhammad lah Allah menciptakan Alam semesta Surga neraka nih Dari ulama Umur sendiri Tanpa nur Muhammad Alam semesta Tak akan ada Perhatikan saudara Baca lagi dalam Yohanes 1 E3 Segala Sesuatu Dijadikan melalui dia Dan tanpa dia Tidak ada Suatupun Yang telah jadi Dari segala Yang telah dijadikan Jadi segala Sesuatu dijadikan Melalui siapa Melalui siapa Kalau kita baca Dari sini Melalui Firman Dan tanpa dia Dia disini Merujuk kepada siapa Dia disini Merujuk kepada Firman Tanpa Sang Firman Tanpa Firman Allah Yang menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus Tidak ada Suatupun Yang telah jadi Dari segala Yang telah dijadikan Kenapa bisa sama Inilah Kenapa Tadi saya mau bahas Tapi Zuma Nggak mau jujur Di artikel yang tadi Malah sama Loh sama kita punya Dicebut Substansi Nur Muhammad Nah Ini Lanjut baca Kan yang tadi Kamu suruh buka Atas dasar ini Nur itu adalah Substansi Bukan aksiden Dalam kurung Lihat Syekh M. Nawawi Banten Kalau saya Salah baca Ini soalnya Kayak Arab Madarijus Illa Iktisail Madarijus Illa Iktisail Burud Itu nama kitabnya Nah Itu disebutnya Substansi Sama dong Nama kita Jadinya Memang Itu Itu makanya Kemarin Kalau teman-teman Perhatikan Scroll di VT saya Scroll di VT saya Cek VT saya Diskusi mengenai Nur Muhammad Antara Habib Seorang ustad Dan seorang santri Sampai kepada Titik poin Dimana Tiga-tiganya Mohon sama saya Untuk tidak Dilanjutkan lagi Diskusinya Itu ada Joseph Diskusi mengenai Nur Muhammad Mereka gak bisa Menjawab di publik Karena mereka takut Orang Islam Akan tahu Scroll aja Gak percaya Silahkan nonton VT-nya Makanya Tadi kan dikatakan Nur Muhammad Sebagai penyebab Alam semesta Segala sesuatu Makanya tadi Denger gak Zuma ngomong Begini Nih Kamu dengerin nih Zuma ngomong Begini nih bro Mana dia Mana dia Nih Zuma ngomong Seperti ini Nih Cari-cari Maknanya lagi Yang kemudian Dikatakan sebagai Allah yang perkasa Allah apa Allah yang kekal Siapakah dia Itu sudah pasti Bukan Yesus Melainkan dia Yang kita peringat Di hari kelahirannya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Allah yang perkasa Allah yang kekal Muhammad Itu karena Pemahaman Zuma Terhadap Nur Muhammad Bro Teman-teman semuanya Jadi jelas Kenapa Saya bilang Kalau teman-teman Ada mukalab Ngaku paling pintar Coba ditanya Mengenai akidah kalian Yang begitu Ruwetnya Itu akidah kalian Gitu bro Jadi apakah Dikatakan kalian Mbak Yesus Belum sampai Kalian masih mencari Ya Makanya Kalau gak salah Kalau saya gak salah ya Ada kisah Dimana ada Seorang sepupu Kalau gak salah Sepupu Nabi Atau siapa gitu Yang Dia murtad Menjadi Kristen Jadi berkata Kalian melihat Tuhan masih Dalam mata yang Buta sebelah Mata kalian masih Sebelah buta Sementara aku telah Melihat Allah Dalam penglihatan Yang sempurna Dua mataku Masih melihat Dengan sempurna Melihat Allah Itu kenapa Karena Yesus Kristus tadi Menyatakan dirinya Makanya nanti Tajali syuhudi Itu akan dilanjutkan Dengan adanya apa Konsep Wah datu Lujud Itu juga ada nanti Dalam Islam Ya itulah imanmu Kalau tidak ada Otoritas Gitu bro Ada lagi yang mau kamu tanyakan Ini terakhir bang Terakhir Tapi agak di luar konteks Gak apa-apa Jadi Awal Cara belajar Teologi itu Dimana bang Maksudnya Apa yang harus saya lakukan Belajar teologi secara apa Secara yang benar Atau secara gak benar Kalau gak benar Masih di dalam imanmu Ya yang benar bang Yang benar itu di dalam Kristus Sebab di dalam Kekristenan Kekristenan menundukan Filsafat Bukannya malah Mengambil Filsafat Kemudian di Contek-contek Itu Nur Muhammad Saudara Nih saya buktikan Saya ngomong gak pernah Bohong Nur Muhammad itu Filsafat yang diambil Comot-comot Dijiplak Demodifikasi Jadi beneran tahu Konsep ATM Amati tiru Dan modifikasi Tahu Nih Sebentar ya Kita buka Saya siapkannya Di data Lewat ini Saya bikin PowerPoint Bentar 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 Nah ini Saya tampilkan Sama saudara Di layarnya Nih 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 Saya akan tampilkan Data lagi Yang lainnya Nih Nih Mana dia Nah ini dia Nih Tuh Logos yang dicatut Dalam Islam Itu dari tradisi Dari filsafatnya Heraklitus Philo Dan juga dari Kristen Tuh Diakui Baru yang terakhir Nih Ditulis Islam Ya Jadi Di dalam Islam Justru Filsafat-filsafatnya Bener-bener Diambil Dicontek Bener-bener Nih Saya kasih lagi Datanya Hmm data saya nih Sebentar Lagi loading ya Nah ini Data dari bro Johan Yang kasih nih Sumbernya Palit ya Rutledge Encyclopedia Of Philosophy Ya Ini apa Encyclopedia Encyclopedia Filsafat bro Nih Kita lihat disini Baca teman-teman Dalam bahasa Inggris Neoplatonism In Islamic Philosophy Jadi Konsep Neoplatonis Di dalam Pemahaman Filsafatnya Orang Islam Kita lihat disini Nih Kita baca disini Al-Kindi The father of Islamic philosophy Has a Neoplatonic aspect But the doctrine Reaches its Intellectual Fruitation Fruitation In the complex Emanationist Hierarchist Kemudian dikembangkan Developed by Al-Farabi Dan Ibn Sima Nih Baca Baca disini Kalian itu Termasuk dalam Pemahaman Neoplatonis Kenapa dibaca Di dalam yang biru Yang saya birukan Neoplatonism Itself Had a major impact On the sectarian Grouping Of Muslim Known as The Ismailis And became The substratum For its theologi Nih Ya Tuh Nih Ini kan Cendikewan kalian Ibn Farabi Ibn Sina Nih Ibn Arabi Al-Ghazali Ibn Rus Ini terpengaruh Neoplatonism Bro Ya Terpengaruh Neoplatonism Ini Duh Ya Jadi gitu Bro Kalau Nur Muhammad Itu kan Apa Cahaya primordial Ya Nah itu Kalau dalam Konsepnya Neoplatonis Itu nanti bisa dibaca Dalam konsep The satu The one Nah itu jadi Dalam konsep Emenasinya Itu sama Dimana Nos itu Akal Sebagai emanasi Pertama Itu Muhammad Sebagai saya Pertama Itu sama Secara konsep Itu memang Mengambil sekali Dari Neoplatonis Karena Neoplatonis Itu Mengambil konsep Dari Herakritus Herakritus Dari Jadi Sebuah Entitas Setelah Yang satu Itu Perantara Antara Dengan dunia Material Itu Down Atau Denos Namanya Dan itu Nur Muhammad Neoplatonis Ya Ternyata Kalian Neoplatonis Islam Gitu bro Kalau kamu Belajar teologi Belajar teologinya Suma Teologianya Karya Thomas Aquinas Santo Thomas Aquinas Itu gereja katolik Itu lengkap Suma teologi Belajar Sama Om Kasus Sama Bro Johan Sama Ko Charlie Sama Bro Rom DM aja Bos Aku mau nanya Boleh diputerin yang tadi Tajali Syuhudinya Yang tadi loh Yang kamu setel video Kan dia ada Catatan kaki kan Itu Kok kayaknya penjelasannya Mirip-mirip ya Tadi pas kamu bacain Aku mau pastiin Boleh diputer sekarang Nggak ada catatan kaki sih Cuma dijelaskan aja Tajali Syuhudi Adalah manifestasi Atau cerminan yang konkret Manifestasi pertama Dari Tajali Syuhudi Adalah Nur Muhammad Itu sih Nggak ada Ini Yang kamu bilang itu Itu sebenarnya Saya mau kasih tau ya Itu definisi Dini Sia 325 Mengenai kata Prosopon Prosopon itu apa? Bagi teman-teman yang belum tau Mengambil manifestasi Nah dalam konteks Perjanjian baru Ala Firman nya Berprosopon Jadi Yesus Kristus Jadi Tandaknya kan ada Di dalam diri Allah Bener nggak Kalau pakai prinsip Yang sama Tadi Allah Mengambil manifestasi Iya betul Nah kehendaknya kan Di dalam diri Allah Kenapa manusia Yang repotin Nah Jadi Punya konsep yang sama Dong ya Berarti ya Sama Makanya Itu Oh tuh Benar-benar nyontek Benar-benar nyontek itu Sia 325 Tentang kata Prosopon Silahkan dicek Cek aja nih Sia 325 Prosopon Sama Percis Tuh Obi Dengerin Itu nyontek Beneran loh Nyontek dari Nisea 325 Rasa Prosopon Manifestasi Tajali Syuhudi Bedanya Bedanya Sekali lagi Bedanya Ini siapa sih Yang bilang Yadi 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 Wahyudi Kamu kan Saya bisa baca Arab Tulisan namamu Itu Saya bisa baca Loh Yadi Wahyudi Pakai tulisan cacing Sekalipun Followersnya 9 Followingnya 9 Ketaker Ilmu Hostnya Silahkan Kamu Kalau bisa Lebih pintar Kamu Accept Jambak Saya Invitation Saya Kamu naik Ya Seperti itu Obi Ada yang mau Mau tanya Kamu DM Saya kasih tau Saudara Saya kasih tau Berita yang mencengangkan Ada banyak Saya pikir Oh turun Loh Pengecut Wahyudi Saya kasih tau ya Saya kasih tau Saya gak kasih tau Nama Tapi saya kasih tau Ada ibu-ibu Ada salah satu Ibu-ibu Dia Di postingannya Itu Umroh atau haji Saya gak tau Pokoknya abis dari Tanah suci lah Tanah suci nya mereka Di Mekah Dia DM saya Saya kaget Saya cerita dikit ya Bro Saya kaget Dia bilang gini Semangat ya Joseph Ibu bangga Sama kamu Salut Masih muda Pemahamannya Bagus Terus Saya kan takut ya Takutnya dia tuh Ngerasa Salah paham Dikiranya saya Islam Jadi saya cuman respon Makasih ibu Nah ternyata Tau gak Tau gak Saya sambil baca Ke DM nya ya Sambil baca DM nya ibu itu ya Sambil baca Ternyata Ibu itu Guys Ibu itu bilang begini Ya Bentar Nah Ibu itu bilang begini Ibu itu bilang begini Sama-sama anak Yosep Ibu Islam Nih gue lagi bacain DM nya Nih Lu pikir gue gimmick Gak ada Yosep gimmick-gimmickan Gak kayak lo Islam Fenomena Islam Masuk Islam Nih Nih Ibu itu DM gini Sama-sama anak Yosep Ibu Islam Tapi ibu Sebenernya sudah mulai percaya sama Kristus Cuma ibu bingung Karena keluarga belum percaya sama Kristus Nih Saya cuma jawab nih Nih Gak percaya Nih Tuh Ya Bro B Kalau kamu mau penasaran Itu banyak teman-teman Islam nge-DM Tapi mereka gak berani naik ke akun saya Kenapa? Takut diserang Jadi saya bilang Oke Gak usah naik DM aja Bukannya saya kristanisasi ya Mereka baru bertanya Gitu Mereka baru tanyanya penasaran Tapi kita doakan semoga Tuhan jamah mereka Beneran mereka itu Dipanggil Beneran loh saudara Saya beneran Nih Gak bohong Ini postingannya orang naik haji Ini beneran Baru tahun 2023 Makanya pas di DM itu bilang Yosep salam kenal Ibu sangat kagum sama kamu Kamu masih muda Saya pikir dia ngiranya saya Islam Makanya saya cuma jawab Makasih ibu Pake emot begini Ternyata Abis itu dia respon lagi Sama-sama anak Yosep Ibu Islam Nih Loh Gak percaya Gak percaya Bentar Bang Katsu Bentar Nih Gambarnya ya Tuh Nih Nih Dipikir gue itu Nih Nih Kan dia DM Kamis ya Yosep Saya gak kasih tau Pribadinya siapa Akunnya siapa Ibu lagi nonton Halo Gak apa-apa ya bu ya Saya tampilin ini aja Gak keliatan foto profil Atau akunnya Tuh Nah Saya cuma respon ini Karena saya pikir Islam Salah paham Ya kan Yaudah lah Saya apresiasi aja Nih Sama-sama anak Yosep Ibu Islam Tapi ibu sebenarnya Sudah mulai percaya Kristus Cuma ibu bingung Nah Saya berharap Kamu nyusul Nih Ya tuh Kita doakan Eh Bapak-bapak Facebook Lu malah nyuruh gue Nelpon Emang kata lu Di DM itu Ada yang bisa Ditelepon Ih Oh Orang Islam Ih Jangan nunjukin Oh Disini Ah Pusing saya Buktikan Kalau benar Ditelepon Nanti kamu Tolong tampilin Kita mau ngebuktiin Aku gak nge-framing Tadi ketika aku Bilang Tajali si hudi Itu ngambil dari kata Pro soponnya Gry Ini aku kirim Nanti kamu bisa bukain Ya Tadi Grup Ya Kamu tau lah Halo bang Oh Iya Iya Kenapa 14 gilan Obis Tadi Mau nyangga sih Sebenernya Kita Saling toleransi aja ya Maksudnya kayak Saling supportif aja deh Kalau mau diskusi gitu ya Kita gak lagi main Olahraga Gak usah supportif Supportif itu pengertiannya apa Oh katanya tadi Suruh Suruh ini Menghargai pendapat Masing-masing Yaudah Jadi kita Kapan Jadi gini Mau abang dua Apa saya dulu Oke Saya kasih tau ya Disclaimer buat kamu ya Berbicara apapun itu Pakai data Menyangga apapun itu Pakai data Gak usah sopiter Gak usah sopiter Gak usah Kayak orang BP Kalau misalkan Anda sopan Anda pernah sekolah Gak usah Iya 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 Obi itu dari tadi Ketika saya berbicara Dia diam Dia berbicara Kami diam Itu namanya sopan Saya sopan Siap Itu gak sopan Ini masih gak sopan Saya masih belum selesai berbicara Oke Udah dimana Nih Kurang Oke Iya Gak usah ditunjukin Ininya titelnya Jadi Kan tadi Saya mau nyangka aja Tentang Kayak Kenapa Abang tadi Murtaud Karena Abang bilang Katanya Islam tuh Kepimpinannya Kepercayaan tuh Autoriter Kayak Islam tuh banyak sekali Apa Akidah-akidah Atau kayak Kepercayaan Kayak Sunni Shia Dan lain-lain Sebenernya Betul Abang tadi Belang Kayak gitu kan Abang menjelaskan Kepada Obi tadi Obi sebenernya Tadi Masuk satu kali Terus dia masuk lagi Karena Dia turun Gak tau kenapa kan Terus kata Abang bilang Panas akan fakta Itu bener kan Tadi abang bilang Kayak gitu Nah Sini aku mau Jelasin Jadi kayak Kenapa sih Malah Apa Oke Abang mau ngomong apa Lu salah nangkepnya Bukan otoriter Otoritas Bukan otoritas Ya otoritas Sorry sorry Saya agak Nervous Saya agak nervous Karena saya Emang ini Kita bincang aja Pelan-pelan Kayak Ya anak-anak aja lah Maksudnya Santai aja Jadi Yang maksudnya Otoritas itu Kenapa Islam itu Banyak kepercayaan Antara Sunni Shia Dan lain-lain Semacamnya Ya bener Emang Rasulullah itu bilang Saya sudah sempurnakan Agama ini Saya sudah Apa namanya Udah Dari Shurrimat Assalamualaikum Al-Mahitata Itu dari Ya saya setuju Saya juga Apalah itu Terus Lalu Apa masalahnya Yang buat abang ini Gitu Permasalahan Limitasinya Itu apa Yang buat Kita mau bahas Itu apa Gitu Biar saya Ini Biar apa Biar kita Perbincangkan Gitu Kira-kira Limitasi yang abang Mau bahas Itu apa Jadi sebenarnya Kamu nangkep Atau enggak Iya saya Nangkep Ayo Saya nangkep Jadi Saya cuma Nanya Udah Diam Udah Udah selesai kan Udah Dilihatan saya Doang ngomong Pertama Kamu Disebut dengan Logikal Valisi Kenapa Kamu bilang Kamu nangkep Tapi kamu masih Nanya Itu limitasinya Gimana Terus mau apa Dibahas Kalau kamu nangkep Harusnya kamu Nggak usah Nanya saya Saya maksudnya Bagaimana Saudara Betul enggak Saya ngomong Seperti ini Karena dia bilang Udah nangkep Ya kalau udah nangkep Ngapain Kamu nanya saya Maksud kamu apa Maksud Joseph apa Limitasinya bagaimana Ya kalau kamu nangkep Langsung aja jelasin Nggak usah pakai bahasa-bahasa Bla 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 Kelamaan Saya kasih tau ya Justifikasi atas apapun Yang dikatakan oleh orang-orang Disini Justifikasinya itu Berbobot Bukan tidak berbobot Seperti dari tadi Kamu ngomong Alor ngidul Kalau kamu mengahmi Surah Maida ayat 3 Huri masalaikum Itu perkataan Allah Bukan perkataan Rasulullah Tadi kamu salah sebut Mungkin atau keplisat Atau gimana Saya nggak ngerti Kamu bilang Itu perkataan Muhammad Itu perkataan Allah Tinggal bilang perkataan Muhammad Perkataan Muhammad Itu yang menyatakan Kalian terpecah Menjadi 73 golongan Coba sekarang Berdasarkan justifikasi Dikatakan sempurna Itu sesuai dengan KBBI Itu apa Sempurna itu artinya apa Menurut KBBI Jangan mengatakan KBBI KBBI itu berbeda Dengan Dengan kata-kata Kontekstual Dan Arab Karena Arab itu Bahasa Arab itu luas Jadi Kalau Abang Iya Kalau abang Mau memahami Jangan pakai Bahasa Indonesia ya Karena kan kamu Nggak mau pakai KBBI Sementara kamu Menerjemahkan Surah Al-Ma'idah 3 Pakai bahasa Indonesia Fika Al-Ma'idah Fakot Ngomong bahasa Arab Fakot silahkan Mau ngomong Leksikon Arab silahkan Silahkan Yang benar bacanya Jangan khurimat Itu kamu Sedang menista Allah Makhrojnya Tujuhnya 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 Kamu jangan Bermaca mantra Kan Saya harus Berbicara cepat Disini Nggak Saya harus Berbicara cepat Berbicara cepat Nggak ada isinya Buat apa Jangan sok-sokan Kalau kamu berbicara cepat Ada isinya Nggak apa-apa Berbicara cepat Nggak ada isinya Buat apa Dan perhatikan Yang kamu sedang bacakan Dan kamu sedang repetkan Itu adalah Kalimat Tuhanmu Saya sering diperingatkan Oleh teman-teman Seimanmu Joseph Baca Al-Quran yang benar Panjang pendeknya Perhatikan Makhrojnya benerin Tajuhnya benerin Lu sendiri Islam memalu-maluin Diri lu sendiri Oh Betul Iya lah Iya lah Kalau berlimat Seterusnya lah Pokoknya gini Kok seterusnya Emang ketika Jibril Ngasih ke Muhammad Muhammad Inilah wahyu Bismillahirrahmanirrahim Ikro Bismillahirrahmanirrahim Kalau lagi Kalau insana Ambil alak Ikro Dan seterusnya Kita Jibril ya Oh Pantas kalian itu Kalau beriman itu Saya tahu Saya tahu Jadi Abang ini Bahasnya apa sih Mau dibahas apa sih Jangan melenceng dari konteks Jangan bahas-bahas dari Keluar-luar ini Yang kita mau bahas apa Abang Yang terlimitasi tadi apa Abang mau bilang Katanya Saya pindah murtad Karena saya Percaya Bahwa Abang asumsi tadi Saya percaya Bahwa Agama Islam itu Percayanya itu otoritas Banyak sekali keyakinan Astagfirullahaladzim Udah lu salah Kepercayaan Islam Otoritas Oh On Gue udah bilang dari tadi Itu salah Justru di Islam Gak ada otoritas Maaf ya Saya bilang Oh On Udah diingetin dari tadi Dua kali Saya udah bilang Bukan Otoritas Justru di Islam Gak ada otoritas Kepercayaan otoritas Itu apa Definisi apa Gini aja deh Sookan Coba-coba Gue pengen tau Lu kalau misalnya Salah lagi Mending gue turun Daripada bikin puyeng Lah Abang dia tadi Motong-motong Pembicaraan saya terus Saya disalah-salahin dulu Yang motong siapa Yang motong kamu Orang Memotong Pembicaraan orang lain Ketika orang itu Salah menangkap Sekarang Saya tanya sama kamu Kalau gak Saya potong Kamu nanti jatuh Kepada pemahaman Yang salah Nanti Abang juga Pemahaman yang salah Abang Menempel-nempel Suatu ayat Dan sinkronikasi Ke ayat-ayat yang lain Itu bukan Nempelin suatu ayat Perhatikan dengerin Aduh Ayo Pemahaman apa Yang abang itu Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Hadis Nabi Mengatakan kalian Terpecah 73 golongan Itu termasuk Ayat Al-Quran bukan Itu bukan Itu hadis Terus kenapa Lu bilang gue Nempel-nempelin Ayat Oon Oon Nggak turun aja deh Puyeng saya So-soan pinter Nempel-nempelin Ayat Salah kan lu Ya Nggak salah orang Dia salah Dari tadi Saya cuma pakai dalil 1 Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Dengan dibanding Dengan hadis Kenapa saya bandingkan Dengan hadis Harusnya Bagaimana Muhammad Menjadi Rasul Allah Ati Allah Wa ati Rasulullah Mentati Allah Sama mentati Rasul Sama mentati Allah Kurang lebih Seperti itu ya Ayatnya saya juga lupa-lupa Harusnya Allah menyempurnakan agama Kenapa Muhammad Memecah agama itu Menjadi 73 golongan Itu maksudnya Ya Puyeng Udah salah Nangkep dari tadi Ngotot aja Aku yang kamu salah Nuduh saya Nempel-nempel ayat Padahal udah jelas Hadis itu bukan Nenai Al-Quran Hadis itu bukan Nenai Al-Quran Udah lah Ngomongin Islam Yang Puyeng Seseorang kamu ngomongin Bahasa Arab Kamu baca Quranmu Juga salah kok Silahkan bro Obi ada lagi Yang kamu mau tanyakan Nah turun kan dia kan Jadinya malu Sama teman seiman Saya bukakan tadi Om Katsu Minta tolong buka Jadi ribet Sama orang itu ya Saya bales ibu tadi ya Belum saya bales Soalnya dinanya Live jam berapa Saya sudah jawab sih Bentar Bentar ya Sorry saya banyak Bangung Soalnya ini mau dibaca Tadi Om Katsu Minta bukakan Mengenai Tajali Suhudi Teman-teman Ini Tajali Suhudi Ini datanya Nih The Greek term Prosophon Means the external Undivided presentation Or manifestation Or manifestation Of any individual That can be extended Ya Extended by means Of other things Example For example ya A painter Includes his brush His brush Within his own prosophon So the son of God The son of God Used manhood For his self-manifestation And manhood Was therefore Included in Jadi manifestasi Jadi prosophon Ini adalah manifestasi Ya Ini secara jelas Ini manifestasi Gitu Ya Yang menggunakan Jadi contohnya itu Sebagai anak Allah Ya son of God Itu adalah anak Allah Yang dimaksud Anak Allah Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus Menggunakan kemanusiaannya Ya Untuk Menunjukkan manifestasinya Gitu Makanya kemanusiaannya itu Termasuk Nah Dalam pemahaman tadi Nih disini Om Katsu Yang Om Katsu Yang Om Katsu Masud Ini Tuh lihat ya Saya gak perlu Diplay Kalau diplay ini Tajali Syuhudi Adalah manifestasi Atau cerminan Yang konkret Manifestasi pertama Dari Tajali Syuhudi Yang memang Agak mirip-mirip Betul Ya biasa lah Kalau beda-beda tipis Kan biasa Kita ambil dari ini Kan gak boleh Sama pertis Kalau gak Pelagiarisme Kan Betul Tapi konsep dasarnya Yang mau saya tuju Konsep mengenai Manifestasinya Ya Itu Nah itu nanti Memberi penjelasan Kehendaknya Adik pribadi ilahinya Di kodrat ilahinya itu Nah sekarang kan Yang dipermasalahkan Teman kita Seolah-olah Manusia Kita membatasi Ketika yang ilahi Katakan Mau mengambil manifestasi Jadi tiang awan Makanya saya kan Sering kasih gambaran gitu Di perjanjian lama Ketika Allah Mau bermanifesta Kan dia terserah tuh Mau jadi tiang awan Boleh Jadi tiang api Boleh Kenapa ketika Jadi manusia Malah jadi bermasalah Tapi mereka gak ngerti-ngerti Nampaknya Ya sudah lah Saya menyerah Di titik itu Ya memang Sama mereka itu Gak ngerti-ngerti Kita lanjut ya Kenapa saya kick Saya selalu bilang Saya pernah mengkick Orang Kristen Yang berpolemik Jadi gak cuman orang Islam aja Yang dikick Orang-orang yang berpolemik Saya kick Ya Gak usah cengeng Makanya gak usah berpolemik Obi dari tadi naik dua kali Gak saya kick Dia turun sendiri Jadi kalau saya kick itu Yang merugikan saya Dan merugikan teman-teman Yang di bawah Kenapa teman-teman juga rugi Teman-teman dengerin Juga puyeng kan Puyeng gak kira-kira dengerinnya Kalau orang ngomong Ngerocos Gak ada data Puyeng gak Buat apa Lama-lama di atas Buat apa Ya Cuman jadi bikin kita puyeng Gitu Buat apa Gak guna Gitu Jadi kalau gak Gak mau dikick Ya sudah Pahami peraturan Di room saya Ya Lebih baik kamu diam Daripada kamu berbicara Gak ada isi Itu Ini terlaku untuk orang Kristen Dan orang Islam Siapapun kalian Ya Kalau gak tau Lebih baik tanya Kalau memang benar-benar Tidak tau apa-apa Lebih baik diam Mendengarkan yang menjelaskan Bukan kita sombong Maksudnya seperti itu Gitu Ya bukan kita sombong Memang harus seperti itu Shalom Al-Fat Saat malam Selamat malam Mas Yusuf Ya saat malam Islam atau Kristen Ya silahkan Islam atau Kristen Oh Alhamdulillah Muslim Astagfirullah Ya silahkan aja Ya silahkan Iya Iya Ya udah Astagfirullah Terus lanjut apa Udah gitu doang Kami kan Ayo mau mendengar Keterangan dari sampai Ini ikuti Munggo Lanjut Oh Jadi anda gak mau nanya Oh mau tanya Boleh tanya langsung Ya silahkan lah Baik Kerajaan Bapak itu dimana Mas Yusuf Kerajaan Bapak yang mana yang ada maksud Tempat kerajaan Bapak Tuhan dalam pengertian sama Bukan Bukan pemahaman tempat itu Kerajaan itu bukan pemahaman tempat itu Kerajaan seperti kastil istana Bukan seperti itu Kerajaan Allah Kerajaan sorga Terus Maksudnya Kerajaan Alah kerajaan surga Bagaimana Mas Yusuf Yang jelas Bukan keadaan tempat Seperti kastil istana Seperti kerajaan Inggris Seperti kerajaan Pajapahit Gak seperti itu Silahkan mungkin Om Karsu Atau Kocalus Jelaskan silahkan Ini kan Yang seperti yang kami ketahui Apa benar Dalam ketika umat Kristian meninggal Kan disebutkan Mudah-mudahan damai Beserta Bapak di surga Benar Mas Yusuf Betul emang seperti itu Terus Apakah Tuhan Sekarang ada di surga Mas Yusuf Sekarang pertanyaannya Apa intinya Intinya Tuhan apa Ada di surga Ya Keadaan di surga itu adalah Keadaan secara sempurna Melihat Allah Betul Berarti Tuhan sekarang Ada di surga Gak di tempat yang terbatas Surga bukan tempat Adalah keadaan Anda mau mengatakan Bahwa surga di tempat itu Nanti Anda juga baca Bagaimana Tuhan Anda juga ada di neraka Telapak kakinya Meletakkan telapak kaki Di neraka Bukan Kami Kami Pemahaman Mas Yusuf kan Ada Surga Dan neraka Di neraka Apa di Anurkan Kristiannya Tidak ada neraka Adanya sebetulnya Ada Neraka itu ada Neraka itu bagi orang-orang Yang tidak percaya Dengan keselamatan Dari Allah Terus Katanya nanti akan mati Mas Yusuf Tidak bisa hidup Gak Terus Itu kan yang Tidak percaya Yang berdosa Tidak berarti Kepada Kristus Binasa itu Binasa itu Artinya binasa dalam dosa Itu neraka Karena neraka itu tempat Bagi mereka memutuskan Untuk berpisah dari Allah Intinya apa Berarti intinya Tidak mening Tidak mati mereka Yang berdosa pada Kristus Nanya satu-satu Tidak jelas Kemana-mana Bapak Lalinya cepat banget Kemana-mana Ini yang mau kita bahas Temanya apa dulu Surga dulu kah Neraka dulu kah Kerajaan Allah dulu kah Atau berdosa kah Ini sudah Empat tema Saya tunjukin Pak Baik Saya ingin Sama teman-teman Bapak ini sekarang Ada dimana Terus Bagaimana Ucapan Beserta Bapak Di surga Bapak ada dimana Bapak ada di tempatnya Pribadi pertama ya Ada di tempatnya Permasalahan Allah berada dimana Kita harus ingat juga ya Prinsip Allah Kristen itu Allahnya bisa Nah hadir Jadi kita jangan Melimitasi Allah hanya bisa ada Di satu titik Sebenarnya mereka Ya sebenarnya mereka Mereka juga sama Ya sebenarnya mereka Mereka juga sama Sekarang saya tanya Sama kamu Al-Fat Ketika di dalam surah Di dalam surah kursi Dikatakan Itu kan Nama surat Kursi Itu kan diambil dari Ayat itu ya Kursinya Ini merujuk kepada siapa Itu berhidup kepada Allah itu Berhidup kepada Allah Sekarang saya tanya Kursi Allah ada dimana Bentuk kursi Allah Seperti apa Apakah kursinya Dari pohon jati Atau pohon apa Sampai Maka jangan separuh-separah Betul Kursinya meliputi Langit dan bumi Dan Allah tidak merasa berat Memelihara keduanya Dan dia maha tinggi Dan maha besar Pertanyaan saya Perhatikan ya teman-teman ya Di ayat Kursi Allah kan meliputi Langit dan bumi Dan Allah tidak berasa Berat memelihara keduanya Perhatikan nih Di ayat Dan dia maha tinggi Dan maha besar Jadi itu kenapa Kursinya ini Meliputi surga dan bumi Karena dia maha tinggi Dan maha besar Coba kursinya ini gimana Sudah Ya Terus Makanya gini Mas Yusuf Sama jangan manggung ya Belajar kermatikan bahasa ya Kursi disini Bukan arti kursi Yang kita duduki Kursi itu adalah Singgasana Mas Yusuf Ya emang Ya udah Gak usah kemana-mana Emang kita tahu Kursi juga Singgasana Singgasana Artinya kursi Terus Poinnya apa Sama kan Singgasana Kursi Sama Kursi itu Singgasana Apa bedanya Gramatika apa Iya Gramatika apa ini Itu namanya sinonim Itu sinonim Pak Dalam bahasa Indonesia Gak usah susah-susah Iya Pake gramatika Gramatika itu sinonim Pak Itu sinonim Namanya Singgasana Itu artinya Pak Milik Raja Dengarkan Ya Ya Tangan Allah Ada di tangan mereka Ya Kalian pas ngerti Oh tangannya ini Gak usah kemana-mana Saya juga gak urus Tangan Allah Ada berapa Ada di mana Jelasin itu Kursi ada di mana Pertanyaan saya Sama pakai standar yang sama dong Kalau anda ngotot Bahwa Tuhan Saya harus terbatas tempat Anda juga harus memahami Kenapa Tuhanmu itu Mengatakan kursinya Melupiti langit dan bumi Kursi apa itu Dengerin Dengerin ya Dengerin ya Poinnya ya Sampai mengakuin gak Kalau Bapak itu Sebentar dulu Satu-satu Maham Kabur Gak mau jawab Jawab dulu Tadi giliran kita Mau jawab ke Bapak Kamu kemana-mana Surga dan neraka Giliran kita kejar Di satu topi Kamu balik lagi Ke Bapak Gimana sih Nanti jawab ya Nanti jawab ya Nanti jawab ya Kursi disini Ini diartikan singgah sana Apa singgahnya Seperti kita duduk Aduh Kursi singgah sana Itu namanya sinonim Bukan diartikan Pak ngerti sinonim Sinonim itu Persamaan kata Persamaan kata Ngerti sinonim gak Sinonim artinya Persamaan kata Kursi itu singgah sana Singgah sana Itu artinya kursi pak Makanya Ya dengerin Semua Gramatikal Arab dan Bila Al-Quran Sakit Saya tanya sama-sama Rumah sakit Apakah Rumahnya sakit Tangan panjang Tangannya panjang Anda harus memahami Anda lagi ngomong Gramatikal bahasa Arab Kenapa jadi ngomongin Bahasa Indonesia Emang ada bahasa Arab Rumah sakit Aduh Blunder lagi Pak udah pak Terakhir nih Seingetin Kan bapak mau ngomongin Gramatikal bahasa Arab Silahkan Justru kenapa Anda mau ngasih tau Bahasa Indonesia Itu gak nyambung Gak apple to apple Lagi ngomongin Kursi Saya nanyanya cuman simple Kursinya ada dimana Gak nyambung Kalau bapak mau ngomongin Rumah sakit Itu berbicara Mengenai terminologi Yang digunakan Kenapa disitu Disebut tempatnya Rumah sakit Yaitu rumah Bagi orang yang sakit Dengarkan ya Dengarkan Ya sana Allah Itu dipikul oleh 70 ribu malaikat Luas Spesial sekali Dengarkan dulu Kamu itu Makanya jangan Tanggung-danggung Kamu sendiri bukan Beneran 70 ribu malaikat Kata tuh empat malaikat Bapak pakai dalil yang mana Dengarkan makanya Jangan Kalau umpamanya Belum jelas Tanya sama yang Tahu agama Jangan keburu-murta Betul Tanya sama yang Tahu agama Tapi tahu agama Dalam artian apa Dalilnya dimana Sekarang saya minta Dalil dimana Dikatakan Allah Ditopang Singgah sanyiannya Dengan 70 ribu Malaikat dimana Dalam Quran Di tafsirnya Lihat Buka aja Quran mana Quran Quranmu Surahnya banyak 144 surah Masa saya harus Cek satu-satu Dengerin dulu Buka Tafsir Ibnu Kafir Tafsir Jalalen Dengarkan Quran Kursi itu Jangan Potong-potong Gitu Gak ada Gak ada Sekarang bapak aja Open camp Saya udah cari Gak ada Saya sambil buka Kan saya juga Sambil ngeliatin Dari tadi Gak itu jawaban saya Itu Gak itu belum Kejawab Tuh kan Kaburkan Bohong Saya kasih tahu ya Saya kasih tahu ya Yang memikul Singgah sanyian Allah Itu disebut dengan Hamalatul Arsh Malaikat memikul Arsh Bohong kamu Turun ya Turun ya Turun ya Gak ada 70 ribu Gak ada Bohong 70 ribu Tahu kan dia kan Karena saya tahu Saudara Itu bohong Makanya dia lari 70 ribu Lu datak dari mana Dal sekarang bantuin dia Mana 70 ribu Dataknya dari mana Mau beli cilup dia bang 70 ribu Kamu Islam bukan Kristin bang Bohong Kamu Islam kali Ngapain Biarin bang Gereja dimana Kabur Kok hilang Kabur dia Gak kukik ya Setelah Setelah Ya ya Lanjut lanjut Bentar Kok random gitu ya Dia bisa kepikiran Angka 70 ribu Gitu ya Masuk Kenapa kenapa Sorry kucingku keluar Kenapa kenapa Kok bisa serendam itu Dia pikir 70 ribu Angkanya dari mana ya Ngasal Terus tadi yang Yang Dals itu Dia Islam itu Tadi soalnya di bawah Dia komentar Panas-panasin Jadi saya tahu Makanya dia bilang Dia langsung kabur kan Saya gak turunin ya Kalau lagi kayak gitu Gak aku turunin temen-temen Jadi itu harus klarifikasi kan Gak mungkin juga aku turunin Jahat kali Harusnya dia klarifikasi Kalau dia beneran Kristen Tapi dia malah milih turun Berarti memang Membenarkan dia bukan Kristen Sorry ya Saya tadi Ngurusin kucing saya Tiba-tiba lepas ke balkon Jadi saya masukin dulu tadi Kita lanjut ya Sorry-sorry Saya gak tahu nih Taplak meja saya Bener apa enggak Nah kan bener Berantakan lagi Ah udahlah Kita lanjut ya Tuhan besertamu Bukan baca Quran Bukan baca Quran Bukan salawat itu Oke Terima kasih Terima kasih Dari gereja timur sih Gereja timur itu dari Oh syriah Iya Dari syriah juga ya Ini saya kasih penegasan ya Mengenai surga ya Jadi Surga itu Adalah kondisi Dimana kita Hidup Ini jadi keadaan ya Teman-teman Jadi persekutuan hidup kita Dengan Allah itu Dalam Keadaan yang sempurna Dimana kita diizinkan Untuk memandang Allah Dalam Keadaan yang sebenarnya 1 Yohanes 3 Ayat 2 Jadi kita bisa Seperti waktu Di Ketak kejadian Manusia Belum jatuh dalam dosa Itu dia Memandang Allah Dari muka ke muka Manusia pertama Ingat ya Di kejadian 2 itu Dia bisa memandang Allah Dari muka ke muka Nah keadaan itu Akan kembali Ketika kita Menerima Ganjaran Yang namanya Surga Begitu Terima kasih Itu aja Karena ini banyak teman-teman Kristen juga kan Eh ampun Dari tadi Ternyata aku Mute Sorry Teman-teman Tolong dulu Ini apa Untuk Menaikan dulu Lanjut dulu ya Teman-teman Saya kasih makan Kucing saya dulu Oke Itu Suaranya Masuk Iya Kucing saya bawel Soalnya Kalau gak dikasih makan Itu loh Iya Tolong dulu ya Teman-teman Yang di bawah juga Tolong kondusif ya Ini saya kasih tunjuk foto aja Sambil nungguin Ini ya Ini mirip Yosef nih Pakaiannya nih Ini adalah Pangeran dari negeri Kuwait Yang saya tampilkan Ini pangeran dari negeri Kuwait Yang menjadi Kristen ya Teman-teman boleh cari Ya Namanya Sabah Al-Halid Al-Sabah Ya Itu pakaiannya sama Nama Brojo ya Jadi ini Saya mau mengatakan begini Pakaian-pakaian itu Itu atribut budaya Sebenarnya Budaya suatu bangsa Saya mau tegaskan Nah kalau permasalahan bahwa Wanita di padang pasir itu Pada pakai tutup-tutup itu Itu biar kulit gak rusak Sebenarnya Ntar kalau Teman-teman ketemu gitu ya Misalkan wanita yang dari timur Memang asalnya dari timur tengah Tapi ya Bukan orang Indonesia Coba teman-teman ajak ngobrol Saya pernah ajak ngobrol Orang dari timur tengah Soalnya Itu kenapa Ceweknya pada pakai Begitu tutup-tutup Soalnya udara Daerah timur tengah itu Sangat ganas Kalau enggak kulit perempuan itu mudah Mudah kering Mudah rusak Perawatannya mahal Kata cowok-cowoknya Saya nanya sama cowok ya Karena teman saya cowok Kalau enggak perawatannya mahal Makanya kami suruh tutup begitu Ya Jadi itu bukan atribut keagamaan Tidak Ya Nanti saya bisa kasih tunjuk gambar lain Gereja Assyrian tadi Itu wanitanya kayak begitu Kalian teman-teman boleh cari deh Assyrian church gitu Terus arahin googlenya ke images Nanti ketemu Mirip sama teman-teman kita Dari agama Islam Nah saya mau menunjukkan Ini jadi atribut-atribut budaya ya Bukan atribut keagamaan Pertama-tama Bahwa nanti diserap Dipergunakan Ya kita menghormati Tapi jangan sampai kayak tadi Siapa tadi yang naik ya Perempuan lagi Aduh Bahasanya Taman Saparinya lancar banget Tapi bingung saya Gitu Ya sampai Hanya karena Permasalahan Atribut yang dipergunakan oleh Bro Joseph Itu tidak benar ya Tadi saya udah tunjukin Itu pangeran dari Kuwait Ya Saya juga bisa tunjukin Videonya saya punya kok Nih Nah silahkan Nih Saya tunjukin video ya Tadi foto Nih Saya sering berdoa dalam bahasa Arab Saudara tau kan Doa saya Tau kan Saya sering berdoa dalam bahasa Arab Di mereka Juga sering Mendoakan itu Dan mereka tidak saling Mengkafirkan Satu sama lain nih Saya ulang ya Saya ulang Juga sering berdoa dalam bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian doa salamaria dalam bahasa Arab Saudara masih ragu Mengenai penggunaan bahasa itu universal Jadi kadang kalau saya pakai bahasa Arab Bahasa Indonesia Itu karena sah-sah saja Karena Allah kita mengerti bahasa Dan itu bukan kepunyaan milik orang-orang tertentu Ya Milik agama Milik ini Mengenai Zuma Ya Zuma itu cuma bisa congor Saya males Nanggepinnya juga males lagi Ya Disuruh on camp juga harus berkali-kali Saya sampai harus berkali-kali untuk naikkan dia ya Gitu Kita lanjut ya teman-teman ya Kita lanjut apa Udahan aja Bagaimana Oh Rom tadi mau jelaskan Silahkan Rom Rom Silahkan Jelaskan sedikit di KGK Mengenai apa itu surga Begini KGK 1024 ya Kehidupan yang sempurna bersama Tritungan Maha Kudus Ini persekutuan kehidupan ini Dan cinta bersama Allah Bersama para wan Maria Bersama para malaikat Dan orang kudus Dinamakan Surga Surga adalah tujuan terakhir Dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia Keadaan bahagia tertinggi Dan definitif Hidup di dalam surga berarti Ada bersama Kristus Kaum terpilih Hidup di dalam dia Mempertahankan Atau lebih baik Dikatakan Menemukan identitasnya Yang sebenarnya Namanya sendiri Dan yang bilang Kalau di Kristen Gak ada neraka Ini Baca ya Di 1033 ya Kita tidak dapat disatukan Dengan Allah Kalau kita tidak Secara sukarela Memutuskan untuk mencintai dia Tetapi Kita dapat Kita tidak dapat Mencintai Allah Kalau melakukan dosa Berat terhadap dia Terhadap sesama kita Atau terhadap diri sendiri Barang siapa tidak Mengasih Ia tetap Di dalam maut Setiap orang yang Membenci saudaranya Adalah seorang pembunuh manusia Dan Kamu tahu Bahwa tidak ada Seorang pembunuh Memiliki kehidup kekal Di dalam dirinya Tuhan kita Memperingatkan kita Bahwa kita dipisahkan Darinya Apabila kita Mengabaikan perhatian kita Kepada kebutuhan-kebutuhan Mendesak Dari orang miskin Dan kecil Yang adalah saudara-saudarinya Mati dalam dosa berat Tanpa menyesalkan Dan tanpa menerima Cinta Allah Yang berbelas kasihan Berarti tinggal Terpisah Darinya Untuk selama-lamanya Oleh keputusan sendiri Secara bebas Keadaan pengucilan diri Secara definitif Dari persekutuan dengan Allah Dan dengan para kudus ini Denemakan Neraka Jadi Ada ya Gitu Jelas ya Neraka itu ada Bukan gak ada Gaya janggawur Ah ya Orang-orang mereka itu Suka Memframing kita Gak punya neraka Gak ada neraka Segala macam Kemarin juga seperti itu Masuk ke rumahku juga begitu Katolik kan gak ada neraka Nah itu gak tau Waktu dari mana Eh Teman-teman Nih kucingku Abis berantem Dia berdarah Aku harus ngurusin kucingku Jadi harus aku udahan Ini dari tadi Dari tadi kan Aku sempat ada ini kan Hostnya ngopi Itu juga Bateraku udah 5% Jadi Jadi mohon maaf ya Itu dia berdarah-darah Ternyata Aku mau ngurusin dulu Dari tadi gak bisa fokus Dia ngeong-ngeong Ternyata kesakitan Mohon doanya ya teman-teman ya Terima kasih teman-teman Sorry ya Maaf ya harus Aku juga gak ini Kalaupun Aku sempat Ape jam Setengah 11 aja ini Besok lanjut lagi teman-teman Besok lanjut lagi Di jam 7 WIB Seperti biasa Jam 7 malam WIB Besok pasti lanjut lagi Teman-teman Kalau mau lanjut lagi Di roomnya siapa Abis ini mau live Si Tom Tadi Tom Tom ada Si Michael Gede Ya jadi teman-teman Di follow aja Om Katsu Tadi penjelasannya luar biasa kan Di follow juga Bro Rom Teman-teman Tolong bantu follow Teman-teman saya ini Nanti saya naik ke mereka Tapi ya Nanti abis saya urusin Kucing saya itu Kalau saya mau live lanjut Sebenarnya bisa Cuman saudara Mohon maaf Gak kondusif Gitu ya Gak suka minta tolong ya Saling follow Ini teman-teman Saya bantu penginjilan Teman-teman mohon maaf Sekali lagi Saya ucapkan Atas Kalau ada teman-teman ya Kalau ada yang kecewa Dengan tanggapan saya Kepada Zuma Saya tidak terlalu serius Karena memang Dia juga tadi Red hearing Logikal falasi Jadi memang Kenapa Joseph Gak naikkan lagi Tadi saudara Lihat saya sudah Berapa kali naikkan dia Dia gak kondusif Gak mau gantian Saya mau menjelaskan Iman saya Gak dikasih Padahal itu hak saya Gitu kan Jadi ya terima kasih teman-teman Atas dukungannya Nonton dari awal Sampai dengan akhir ini Sampai dengan detik ini Tapi mohon maaf Belum sempat naik Ada beberapa teman-teman Belum sempat naik Makanya naik disana Nanti ada saya disana Gitu Nanti ada saya disana Tetap ada saya Beneran Ada saya ya Jadi teman-teman Mohon maaf ya Kita tutup dulu Dalam doa Kita tutup dulu Dalam doa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Yang maharahim Kami bersyukur Atas penyertaanmu Kepada setiap dari kami Ya Bapak Engkau perkenankan kami Menghirup nafas kehidupan Sehingga setiap dari kami Memanfaatkannya dengan baik Bertemu dengan orang-orang Yang kami kasihi Memanfaatkannya dengan cara kami Memakai kesempatan Yang kau berikan Dengan bekerja Dengan sekolah Dan kegiatan positif lainnya Ya Bapak Kami mohon Kiranya agar engkau Mengendengarkan Pergumulan yang kami hadapi Ketika kami Mengartakan firman Yang menyertakan Keselamatan Yang Tuhan Yesus Putramu Nyatakan kepada setiap dari kami Ya Bapak Banyak orang yang mencaci Banyak orang yang menghujat Banyak orang yang menyangkal Bahwa satu-satunya Juru Selamat yang benar Adalah Putramu Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Mereka menyakiti hati kudus Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ya Bapak Ampunilah sekali lagi Atas kesalahan yang mereka perbuat Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Ya Bapak Sebentar setiap dari kami Akan melanjutkan Segala bentuk aktivitas Kegiatan kami masing-masing Agar kiranya Engkau tetap menyertai Setiap dari kami Engkau urapi Setiap dari kami Dengan roh kudusmu Agar setiap dari kami Selalu memberitakan Keselamatan Memberitakan Injil Dan selalu Memikul salib kami Kemanapun kami berada Terima kasih Ya Bapak Doa ini kami Persembahkan kehadapanmu Dengan perantaran putramu Yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Yang bersatu dengan dikau Dalam persekutuan roh kudus Ala yang hidup Sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih teman-teman semuanya Lanjut ya Di live-nya teman-teman saya ini Makanya sekali lagi Yang belum follow Binta bantuannya Follow teman-teman saya ini Teman-teman Supaya nanti Kalau mereka live Saya akan kesana Jadi tahu teman-teman Jadi gak nyari-nyari Mana nih Joseph live-nya Ini ada Om Katsu Ya Bro Katsu itu Ya Silahkan teman-teman follow ya Mohon bantuannya teman-teman ya Saling membantu Untuk mewartakan Terima kasih teman-teman semuanya Saya ucapkan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Banyak dari teman-teman yang bilang Saya terlalu ngegas Saya terlalu galak Teman-teman percayalah Galaknya saya gak seperti ini Marahnya saya gak seperti ini Tuh kucing saya udah manggil-manggil saya Ya teman-teman ya Jadi saya galak Itu kalau misalkan ada orang bebal Ya Kalau orangnya kondusif Saya gak mungkin galak Saya masih waras Jadi teman-teman mohon pengertiannya ya Terima kekurangan saya yang apa adanya Maka bersama kita dengan Kekurangan kita miliki Kita belajar Ya Untuk saling menghargai Saling melengkapi Ya Terima kasih teman-teman semuanya Sekali lagi mohon maaf Kalau ada salah dari teman-teman saya Dan juga saya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya Terima kasih Sampai berjumpa Next besok saya live Ya di jam 7 malam Yang belum sempat naik di live saya hari ini Naik di live teman-teman saya ini Nanti saya ada di sana juga Bye bye teman-teman semuanya Tuhan memberkati Selamat malam Sahabat gereja youtube Sahabat gereja youtube Itulah tadi videonya yang telah disampaikan Apa pendapat saudara Bisa tulis di kolom komentar Atau saudara bingung mau jawab apa Tolong responi video ini Saudara cukup tulis Di kolom komentar Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus dasyat Itu saja tulis di kolom komentar Itu membuat kami tim gereja youtube Terus semangat lagi Memuliakan nama Tuhan Yesus Ibarat kata itu adalah Infus untuk kami Terus mengkumbangkan nama Tuhan Yesus Tak lupa saya ucapkan terima kasih Kepada kalian semua saudara Semua atas dukungan Yang selama ini Yang dilakukan terhadap Channel gereja youtube Dukung terus pelayanan kami Channel gereja youtube Dengan Dengan apa caranya Tentunya dengan cara Klik tombol subscribe Bertulisan subscribe Berwarna merah Ya Ada subscribe channel gereja youtube Agar bisa menjadi Satu juta subscriber Karena belum ada channel Kristen yang sampai Satu juta subscriber Berharap Berharap ya Ya Apa salahnya di tahun ini Bisa tercapai Maka dari itu Harapan kami Tim gereja youtube Tahun ini bisa mencapai Satu juta subscriber Ya Makanya kami Berharap Saudara dan Sahabat gereja youtube Yang baru kenal Dengan channel ini Ataupun yang udah lama Bagikan ke Saudara-saudara yang lain Gitu ya Teman-teman Satu grup Teman-teman Rohani Teman-teman Di facebook Di media sosial Dimanapun Video-video di Gereja youtube Kirim Bagikan Videonya Jangan lupa Jangan lupa bagikan Video-videonya Kepada yang lain Agar kiranya Channel gereja youtube ini Bisa menjadi berkat Untuk Orang banyak Dan saudara juga Jadi berkat Karena apa Saudara Membagikan video Yang bisa Memberkati mereka Itu mungkin Dari saya Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kita Semua God bless you all Shalom Bapak Ibu Yang kami sangat Hormati dan Kasihi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Beberapa Waktu Lalu Kami telah Menyelesaikan Pelayanan kami Di pedesaan Kami membuat Satu Terobosan Untuk Membuat Mobil ambulan Gitu ya Untuk Transportasi Di sana Kami Memang Sangat Melihat Di sana Kebutuhan Transportasi Di Desa tersebut Selain Jalannya yang Jauh Dan Curam Terkadang Kalau ada Peristiwa Malam hari Atau Ibu hamil Mereka Kasian Bingung Mau diangkut Pakai apa Maka dari Itu Kita putuskan Bersama Tim Untuk Menggunakan Channel Gereja Youtube Ini Untuk Rekan-rekan Subscriber Bila ingin Mengambil Bagian Untuk Pelayanan Ini Bisa Berbagi Di Rekening Yang Tertera Di Atas Ayo Ambil Bagian Kami Perkirakan Habis Sekitar 130 Juta Karena Untuk Membeli Mobil Dan Dekorasi Ambulan Tersebut Apalagi Ditaruh Oksigen Peralatan Oksigen Dan Lain Lain Kami Memohon Dukungan Doa Dana Dari Bapak Ibu Saudara Saudari Penonton Gereja Youtube Orang Orang Baik Yang Rindu Berdonasi Dalam Melakukan Atau Mengirimkan Di Nomor Rekening Yang Tertera Di Bawah Ini Kami Berharap Tuhan Akan Menolong Kami Dan Mencukupkan Kebutuhan Untuk Pelayanan Ini Terima Kasih Doa Kami Selalu Menyertai Saudara Dan Pelayanan Kita Bersama Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Tuhan Tuhan Takah Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton